Gigi ngunggu kan Apa kita sudah live? We are live like a livelihood and a lively man Halo guys Selamat datang kembali di Terakhir Indonesia Manjur dong, manjur dong Gigi mbak Yeay Duna duni Duna dutun We are live like a livelihood and a lively man Bici-bici Hah? Popsi Instagram Halo 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 Apa kabar? Apa kabar? Akhirnya ya kan setelah 25 tahun Saya cukur Masih bergundal nih juga Ya udah saya cukur, terima kasih Selamat datang Jadi saya disini sudah bukan Marv Sudah bukan rumah yang lama lagi Sudah bukan rumah yang lama Saya disini gak tau nih model rambutnya apa Sekarang dia sudah cukur Gak marah namanya bibobox apa sih? Ibox Ibox itu Isobox Apalah Ibox Apple Makasih juga udah kasih tauin Isobox apalah itu Akhirnya Ampun doa katanya Undertaker pensiun bang Undertaker pensiun loh Harpest moon bang Iya Harpest moon Ini Ipin Halo Halo Ini Ipin Ini Epit Sampai mencari jodoh Jadi disini Kebetulan jodoh saya Benar Oh karena Extra Halo Thank you Jadi gue udah cukur rambut Disini jodoh saya ini sibuk sekali Dengan foto-foto Ijo 2000 Wey Kasih tau juga Pinti 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 Awas Just like it's always Bang Gimana bang Tentang Abi Mungkul Jangan Spoiler dong Makasih Bernama pak Ayah lagi broken Oh kenapa Noob Jangan broken Jangan broken dong Yang broken Nyanyi sama kita The Rock Chabu Josen Help You smell what the rock is cooking Jangan Jami cooking Katanya Terusnya baru minta di remake Gimana pendapatnya Pas-pas 2 di remake Yang tak ke tangan Dari 35 ribu Tanggapi player battleground yang barbar Aduh Baterang cyberpunk Gimana menurut lo Gila sih War Freaking Seru ya Beda Game yang berbeda Tapi Apa ya Cuman gak tau nih Katanya keluar juga di Ini ya Xbox Series X Yap Bang Musikalisasi puisi Alib bang Apanya Puisi Mana sih Orasi Bukan puisi Kalau puisi aja Masih bisa di bikin lagu Orasi Masalahnya Bang Lain stream Pake apa OBS Ya kan Bang Bang Summer sale Bang Summer sale Lagi summer sale Eh Bagus Bagus Summer sale Bela Cuman gini Kemarin ada bang Bang Makan bang Makan Sama Itu gak diskon Tapi lo potongan 25 ribu Gaben dari The Best ya Jadi game yang gak diskon pun Dari Gaben apa dari itu Gaben Steam Jadi lo yang game gak diskon pun Ada potongan Cashback Banyak perambulan bang 7 Halo bang Gila maul Ini maul siapa nih Gajar si maul Lo bukan ol Sama maul nih Bang Mending rakit PC atau beli PS5 Waduh Ini pertanyaannya kok Susah banget deh Karena tergantung lo main gamenya dimana Kalau main PC lagi PC Bang Tapi kalau misalkan mau game PS5 Oh iya Saber punk Kita akan bahas Kok ganteng Manteng Bang main kesen gak Game PS2 sama bang Main Kesen 3 Seru banget Kesen 3 gimana Kesen 2 Waduh Lanjutin gam Oke Bang apa kalau kotak rambut Mirip Ben Simmons Ben Ben Simmons Ben Ben Persama 4 Golden Hei Oke besok ya Tadi abis ngerayain Nekap 2 Tadi abis ngerayain Tadi abis ngerayain selamat semoga sukses malam puting kepala puting kepala story of season bangkot serta bagus tapi kalau gameplaynya kalau bagi gue kemper banget kebanyakan camping bang bedanya persoan empat di PS2 sama Vita apa PC kalau di persoan empat di PS2 itu cuma biasanya bukan biasanya maksudnya persoan empat yang asli gitu ya yang golden tambahan cerita sama tambahan misi karakter buyung apa tuh buyung udah gini-gini gue gak bisa bertimbang persoan empat banget tanggung jawab nah sudah saya bilang hati-hati persoan empat nih gila kan cepet banget ini ya komennya gue gimana bacanya kalau youtube bisa di slow gak sih bisa katanya kira-kira ada game indie di PS5 yang OP aduh yang indie ya aku gak tau belum ada tapi pasti harus ada persoan empat lima tiga empat lima maksudnya apa nih banyak apa yang terbaik favorit kalau favorit gue empat empat sih empat abis itu tiga lima gue main di Witcher 3 gara-gara lubang kan udah sudah saya katakan Witcher Witcher nih jadi hei kamu yang main gitar cipet bodo jodoh belum gitu dia belum gila harus cariin maksudnya cariin dong Dagen gue dicukir rambut ini logo saya kenangan terindah BAMS gila tua banget trotos bro gila my god my god firman kehilangan gila bangun kan filmnya Steven Seagull pasti di depannya ada cewek horny kok dia sentai badan itu Steven Seagull harus seperti itu apa-apa dia ngeliat sesuatu yang bikin dia horny film kalem parahal udah menegang parahal pokoknya udah jadi ini baling-baling mambu blub-blub-blub bang kamu kok film gamers indonesia oh iya thank you banyak take on me kayak Ellie dong take on me kayak Ellie gila gila pan coba bisa gak take on me kayak Ellie kok ganteng manteng kayak sekuteng aduh lagu aku ganteng aku ganteng aku ganteng bang pernah main Batman Arkham Stories pernah oh bagus bang teraryana teraryana bang nyanyin komorebi komorebi yang gunan gila bisa kita on title oke Kamen Rider Politik bisa coba tahun Kamen Rider Build oke bang Sunter panas banget pernah saya nyebur ke Danau Sunter lagi jangan ke Danau Sunter juga sih nyebur ya bang kenapa gak lanjutin waktu 12 pas 2 lagi udah banyak bikin ada Regi ada si itu Jumat itu udah banyak Halo kenapa kenapa story of season sendikas sama jenis hei jelas kamu cek Natsume gila lanjutin si aktif bang oke penyesalanku semakin dalam dan sedih telah kuserahkan semua milik dan hidupku saya canteng ya anter-tenker gila ini lah gue pokoknya setengah curhat deh salam dari saya dari Gopena saya oke malam malam sehat-sehat ya bang kenapa teman-teman dimana bang aduh kenapa sih semuanya mesti ada ini malas gue marvelous apa Natsume marvelous Natsume itu distributor ya cukurnya nanggung amat ini ini enggak tuh musik panjang ya gue masalah kita empat salah satu GTA yang terbaik GTA 4 karena cerita gameplay mekanik mekanismenya semuanya bang kurangan game FF7R apa pake dipisah-pisah harusnya keluar satu game bang tolong jelasin cerita origin dari jadi jadi ada yang bertanya tentang marvelous dan Natsume saya punya kabal pake L kabalnya teman-teman kemarin Natsume presentasi dia menunjukkan teaser ini Harvest Moon gue udah dua berita sebenernya pengen ngobrol sama kamu-kamu semua baik yang di komen youtube dan segalanya tadi ada yang nanya ada yang nanya di Saweria juga nah jadi gini Harvest Moon Natsume yang Natsume ya yang One World yang akan dirilis di PS4 kemarin presentasi kalau nunjukin teaser gila nunjukin teaser teasernya cuman kok nunjukinnya begitu jadi kita kan pernah bahas ya bahwa The Last of Us 2 itu trailernya kayak gak niat gitu kan trailer yang bukan yang terakhirnya teaser ya teaser awalnya dikalahkan jauh dikalahkan Harvest Moon Natsume trailer ya iya gila teasernya parah dia ngerti gak sih pak kata-kata teaser pak di edit dengan kinemaster editor berkelas aduh tapi serius deh what the fun man teaser tuh supposed to be make the market excited you know iya kenapa jadi kemarin temen-temen bagi yang gak tau juga jadi Harvest Moon yang One World dia rilis dia rilisnya ini kan game Marvel's Moon deh bukan fokus di grafik dimana angle white terusnya ditunjukin ngapain kalau teaser kalau gue jualan kalau gue jualan teaser gue tunjukin karakter-karakternya dong cewek-ceweknya iya dong pas lagi nih kak pas lagi event-event katakanlah teaser deh yang gak mau ditunjukin banget karakter-karakter tunjukin dong ini penduduk desanya begini-begini lu bawanya kayak gitu kalau game lu tuh udah kayak level GTA 5 ya lu bawanya teaser yang sosok yang white angle white bukan masalah angle white teaser yang gak sosok kayak gak nungguin apa-apa tapi cuma teasing lu bawanya kayak gitu kalau lu GTA 5 GTA 6 keluar nih kayak gitu gak apa-apa game udah begitu nah masalahnya gambarnya begitu banget pak udah lebih kacau dari PS2 maka bahkan ada yang komen kebanyakan wah cuy Harvest Moon Save the Homeland lebih bagus makanya maksudnya gak gak ini gitu sepi MTAF trailer gak gak ngasih apa-apa teasernya gak bikin excited nah sementara sementara story of season story of season ini juga ngeluarin teaser juga trailer ya kan oke trailernya cakep nih kok jadi Digimon lagi ya kok Digimon tuh digimon patuh pak teasernya dikeluarin ya kan teasernya dikeluarin pak bukan teaser sih lepatnya trailer gue so far suka sama story of season story of season Friends of Final Town so far suka nih terakhirnya terakhir si Grey bilang I love you Pete I love you Pete a man's character man Grey itu kan blacksmith ya now I'm gonna look at him the same way tadi back then si Pete ini bisa jadi cewek cowok siapa tau cowok bajunya cowok jadi di trailernya itu lu sangat baik siapa tau nih gue tunjukin nih biar perasangka lu jelek nih nih toh toh pim 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 bisa juga cewek cewek nikah oh iya bener cewek LGBT kan setnya tentang LGBT month biar dia ini biar ngejual banyak i don't wanna talk about it how you broke my heart nah dikasih lagu Country Road dong antara nyanyi di land tapi anyway gitu lah ya bisa LGBT tapi katanya denger-dengar LGBTnya lu lebih susah daripada straight katanya gitu lu LGBT butuh nemuin item apa dulu gitu itemnya bikin dia ini terbikin apa? terhipno apa? it's a god damn kids game man it's a god damn kids game bigot huh? bigot i don't give a flying fuck let them call me a bigger in the song bang Apex pake masuk mobile sih Apex oh iya bang Apex masuk mobile Apex aja masuk mobile serius kan udah di Swiss dulu kan iya tapi ntar masuk mobile katanya aduh ya Allah bang ada tips ngubah setting nut GTA abis ini gak saya udah nyoba gak ngefek saya makanya tethering HP BTW wah kalahin bong agak gimana ya settingannya gimana ya nut itu kan soalnya sesuai dengan kecepatan internet sebenarnya ngerti nut gue udah dulu nanti gak ngerti gue kalau main Call of Duty selalu gian semua game kalau kita mau main berdua nih bareng ampun susah banget ngga inilah gabisa mundang when the wind blows oh do you doesn't really turn to me kita sebut itu Joel yang asli sarang pak request like you got a friend on me tuh story tapi sama itu pak tadi ya story of season seperti itu sama juga gue pengen itu juga ada marvel avengers marvel avengers marvel avengers square enix temen-temen itu kita sambil ngobrol aja sebenernya marvel square enix temen-temen udah pada lihat belum trailer barunya game playnya S4 kalau gue sih ngeliat keren sih ya mainnya co-op lagi bisa co-op gitu karena it's cool lah it's cool oke lah gitu terus sama terus sama apa ya kemarin gue lupa si udin nanya konan ke semua orang gila bang mas media sehat gak alhamdulillah sehat cuy tapi gak tau sih ini gue bitrate-nya 2000 makanya kalau lo agak geburem gambarnya 2000 sampai 2000 nge-like gak usah gimana kalau Vigilante 8 di remake seru setuju oh seru cuy Vigilante 8 di remake gambar yang bagus jump force jump force gue gak terlalu sih empty request lagu speak softly love speak softly love kalau kenceng aku buda ini bang nemu dari kulkas nemu dari kulkas jangan jangan bang langsung tenang 12 jam 2 entah kenapa gue kolej liat lo mainin pendapat lo buyur aduh paling nge-mainin di channel gue deh coba channel kemana deh ya channel kemana ya bang live Liverpool juara Liverpool juara kemarin walaupun gue udah gak terlalu update gue denger tuh kemarin di Liverpool nonton gak sih gue baca komik ini komik ini siapa tuh mice nge-kartun hiya 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 how you doing joy how you doing di nyumbang sekarang keren bang Free Fire akan masuk PS5 gimana serius kemarin itu lucu kemarin kalo gak salah itu ditolak palsu kan palsu tapi beritanya kan maksudnya tentang ditolak ternyati tuh soak 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 PSM eh gila ada yang tau gak nih lagu gue SD PSMP ada yang tau gak selalu bisa jangka bisa nyetak tangan bodoh lah gempa judgment tol Mariano Gawa take me home gempa blackpink suruh main blackpink gila bang bas gameplay cyberpunk dari bulan disini bayar yang baru bang iya cyberpunk gila cyberpunk gimana pak lu udah liat gue sih kalo jujur dari trailer pertama sebenernya ini something new gue tuh suka kalo ada game yang membuat satu hal itu something new suatu hal yang baru gitu kan cuman cuman kalo muster person sih iya kalo ter person ya bagus banget dan dan yang gue liat juga bawa mobil dia agak kayak GTA 5 yang langsung ngebut gitu padahal kalo dibikin realisis kayak GTA 4 gitu kan emang gitu kan yaudah dan ini The Witcher banget kalo lu kemarin ada jawaban-jawabannya dan katanya itu butterfly efeknya banyak loh butterfly efeknya banyak makanya endingnya banyak pak sampe bisa milih itu pak apa saking detail itu game dia apa jenis jebut jenis jebut bisa milih kenapa jebut aku gak paham jebut men explain to me in the perfect English right now what is jebut aduh jadi bisa di edit saking detailnya ini jadi dia nonton di TV ruang keluar kayak gila oh takut main ya cyberpunk itu karakter kostumisasi saking detilnya bisa edit penis bisa edit oh iya bener panjang oh tapi ya logika let's give a basic logic shall we lu bisa nge-adid size pipit lu atau jemput lu tapi maksudnya first person siapa yang mau liat juga anjir logika soalnya gini kemarin ada ngetease-ngetease di trailernya dibilang kan gini kan dia-dia dia yang punya brothel when the fun begins probably you know CCTV angle maybe mana CCTV angle mungkin 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 they're brothel man in the game i love brothel iya 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 lu ngapain ngedit kayak gitu lu juga gak bisa ngeliat sendiri terus katanya online-nya bakal dateng maybe kita bisa saling liat emang online-nya katanya jadi kemarin di presentasi pas di wawancara online project coming soon jadi game-nya dulu rilis tapi kan gaguna perfect banget lu liat inside Vivid NBA balik bang kemarin aduh we do that all the time heee jadi ngapain sih jadi temen-temen is this your brother sebelum kita bahas belicing-belicing tau hal yang gak penting mari kita lanjutkan jadi apa tadi gua apa lupa cyberpunk 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 ngomongin cyberpunk cyberpunk tapi anda pembahasnya terlalu spesifik bang gak tau warps 2 ada apa tuh coba ngomong pake bahasa madura bang pake bahasa madura bisa ke langkong cung halif kegen-gegen halif kegen-gegen discount worth it gak bang worth it lah gak ada discount gak worth it emang ada ya tapi yang nanya biasanya ngeselin kayak gua beli NBA itu K20 di PS4 4 bulan kemudian gak alam 4 bulan kemudian discount 70.000 gua beli sejuta kambing i go view pang berkati bahasa cyberpunk apa tadi lupa gua tadi ngomong apa cyberpunk aww tadi gua lagi bahasa itu anda kamu tadi bahasa kenapa gua seneng banget tanpa cyberpunk pak ininya baik pak CD Pratt baik CD Pratt CD Project Red baik pak lu kalo beli di PS4 atau Xbox One upgrade free ke PS5 dan ada animenya coming soon di Netflix langsung kerjasama sebenernya ya percuma aja free atau ini untuk backward compatibility backward compatibility man ee cuma maksud gua udah lah ya maksud gua bugunanya apa gitu loh lu jadi bisa RGB RGB kayak jebot yang ada ngomong tadi tuh loh kamu mau diwaran mau buah lapak gak tau men maybe some kind of weird as farish gak tau stephen cow tapi apa namanya terus fans lama saya cuma mau bilang terima kasih bang untuk menghibur dari tahun 2016 gua kenal kalian thank you fans lama tapi menurut kamu first personnya kayak gimana first person gua pusing gak ya gua pusing gak ya tapi kemarin kalau gua let trailer so fun gak sih nah lu ngomongin first person nih ada satu game yang yang gua mainin walaupun dia bisa VR ya tapi gua mainin VR aja udah enak kita enak barengan nih yaitu Resident Evil Resident Evil 7 tuh gua enak banget makanya gua pernah bilang aduh Resident Evil 8 semoga gak first person first person udah gitu pake ada kabar ada VR-nya pasti 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 pak aduh enggak apa ya mungkin angle mata kalau VR-nya ya ini kecuali lu emang udah kuat banget ya mungkin anak-anak sekarang udah pandanya kuat ya tapi banyak apa ya yang streamer aja banyak yang muntan VR kenapa ya gua sebenernya agak gitu ngerti sih maksudnya sainsnya tuh dibalik itu apa ya mungkin karena otak tuh kayak ngerasa ketipu ya kalo kita pake VR gitu kan mungkin dokter bisa menjelaskan jalan gitu tapi ternyata kita aja gak jalan gitu jadi otak tuh ngasih signal ke lambung eh gua lagi pusing nih lu mendingan lambung kasih anti racun gitu kan jadi pusing orang muntah mungkin dokter bisa menjelaskan sih bang cyberpunk juga lagi bikin anim ya bener ada animnya di netflix netflix tahun 2022 tapi keluarnya masih lama tapi kerjasamanya dong sama studio trigger trigger one of the best studio yang manis studio di jepan oh oke oke bang streamnya game pake indie home bagus gak mana gua tau gua gak pake ya gua nelfon indie home tahun 2010 dulu sampe sekarang ada tempat orangnya gitu bang si of tv itu game pioneer gak gak juga sih sebenernya banyak tapi secara apa ya mungkin secara kalo bagi gua ya pertama kali yang terasa realisis aja gua gua terasa kayak gua lagi di kapal itu gitu loh by the way pak angin ngomongin si of tv juga dan steam pak lu buka steam bisa gak lu buka steam bisa gak gua pengen lu nunjukin sesuatu oke buka steam lu ketik di store pak lu ke store ketik di search bar itu yang search the store cheap challenge oh cheap challenge ada ya ada cuy beli gak iya 4.000 hah lagi discount dong emang berapa 4.000 cuma 5.000 tuh discount 75% cheap challenge oh my god oh my god mainin aku di youtube gila mainin yuk mainin yuk mainin yuk mainin yuk mainin yuk mainin yuk one of the best game men cheap challenge mateus apa tuh ntar lo gue gue bacain dulu ya tadi-tadi kostnya beda bukan kostnya beda cok rambut bang gato for 2 udah dapet kostum ikam emang ada gato for 2 kostum ikan emang nonton F1 gak? dulu nonton sekarang udah apa F1 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 jaman-jaman Mika Hakinan Kimi Raikkonen diganti sama Pablo Alonso ya kalau gak salah dulu jagoan gue tuh dulu si itu Montoya eh sebelum Montoya Eddie Aripin alias Eddie Irfan by the way juga kalau gak salah ada kabar FIFA 21 masuk Steam what really? bapak EA kayaknya nih komen bang tanggapanen FIFA 21 masuk Steam yoi kayaknya EA udah bersahabat atau emang udah Bravely Default 3DS gue baru mainin awal-awal itu gamenya dia seru banget dia seru banget mengapa kita sering pembenci awalnya kita lalu memberi kok saya kesel hati yang murid makasih pandung ibor di dalam air peserta 2 enggak kuliah serius lo waduh menang kuis oke mencoba dukung Alif mana bang pulang tadi gue bisa ngerayin ulang tahun cakap doang kasih tahan bang di Youtube oh iya ini ada ini ya kemarin siapa tuh si skin Indonesia ya katanya mau ini waduh apa nih bang tara RDR2 lanjut oke bang personal 3 eh tobat loh gak tobat di sebelumnya si pak penjualan makin turun yang mau di mana dia ngembar yang pengen lo maini apa kalau di remake di jamon 1 di jamon 1 bener di jamon 1 PS1 cepat setan lah beri Axios yang mobile the best yang gak jelek oh gitu oh itu sih si Chris yang ngasihin gue beri Axios dia main deh beri Axios dulu mainan gue yang garing itu yang baru eh koral deh yang avatar setelah belum belum apa belum nonton sampai-sampai ini gue menteri keuangan komen gila turunnya jadi 9,5% aduh saya dan teman-teman boleh mengadakan aduh jotos online di discord gak sih aduh gimana aduh jotos online gimana aduh jotos online bang viollet aduh bergadar belum-belum ya belum sama sekali apalagi minggu-minggu terakhir ini minggu-minggu dimana gue harus ngecek sering bayi gue jadi belum berapa waktu salah sekali bang ada bang ada kriteria buat adik ipar gak tuh nanya ada kriteria buat adik ipar gak adik ipar bukan ya kakak kakak kriterianya minggu-minggu terakhir minggu-minggu terakhir dari sisa jangan masalah banyak minggu-minggu adik apa adik ipar kan adik ipar maksudnya calonnya lu ada kriteria gak oh goblok ha 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 bangin setelah pagi pancernyomblo aduh gue kira kan misalnya cewek punya adik kan calon adik ipar calon adik ipar gue maksudnya pacarnya lu kriterianya enggak-enggak dia pengen cariin penjum 3 pak belum upgrade mohon penjum 3 lagi udah lama gak sekolah kayaknya tapi setelah tanpa ketemu dong gimana gimana caranya jomburo gila selamat ya besok selamat besok gue lagi ulang tahun nyokap dulu ya kan kalau ngomongin Minecraft oke mafia tiang listrik unc oh jadi anda tuh gam 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 kalau dapet pokemon shining dari pokemon lab dia gimana ini ya katanya hah dari pokemon lab hah pokemon lab pokemon lab apa ya pokemon bank maksudnya oh ini ya maksudnya gimana sih pokemon lab emang ada caranya ya pokemon bank apa lab aduh kemarin udah 1 juta soalnya ya kemarin dapet shiny r4 di remake iya udah di confirm kan r4 di remake ternyata jadi gua baca apa tadi tuh laptop lu gak rusak sama enggak malah bikin bagus ya gak sih di ps5 buat main dimensel sekalian ngetestik yoi yoi dimensel lupa lagi kemarin kita main tank bless masak masak sepigi besoknya gila gila itu dari bacak laut gak guna banget tuh ninja lupa siapa tembakan mususnya ngetestik gila keren oh my god Valoran bang Valoran tuh pake close gaming itu lu mah 2 tahun nunggu sama warrior 4 ya kenapa lu bikin walkthrough maaf bikin karena waktu itu pas satu kan kita berdua cuy entah keda ntar bikin lagi ntar lanjut ntar lanjut bang gitar yang dipake bang apa pasti chord chord hah oh gitarnya sama lu pasti ke chord gitu ya karena cuma ngga pikir orang listrik ya iya bener kok kalian tau sih kok tau sama soalnya gitar dia oh bang nanti mapnya apa tuh seterus thank you buat partiknya sama-sama sehat selalu butuh kamu juga sekeluarga pake R apa kembang ada game mirip animal crossing di smartphone namanya true neverland gue udah cobain kemarin by the way itu kemarin salah satu dari bukan salah satu sih banyak rekomendasi dari kamu banyak kemarin A Day Without Me dari bahasa jawa yang bener lu yang bener lu bukan editor breaknya malah PC pake F1 yang percaya murah gratis malah OBS ini yang gue pake buat live stream OBS namanya open broadcast software OBS di downloadnya open broadcast software jangan yang lain gak terusnya ya 26 tahun bahwa menurut trailer Mafia 1 remake gimana apa Mafia 1 di remake dia remake kan dia remake dia oh yang ke 1 di remake oh belum liat juga ntar gue coba bang 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 Witcher Wild mayoritasin apa lu side quest sekedar atau ntar nanya di map bang sebenernya gini lu kalo mau mainin side quest itu pastinya akan lebih lu naik levelnya duluan tapi kalo mau banyak duit justru main questnya gitu kecuali lu mau pake glitch banyak glitchnya kalo mau dua-duanya apa sih oh itu ya Witcher 3 kalo kalo misalnya aku pake glitch gampang banget banyak tapi kalo mau gampang gitu main quest main questnya buat duit side quest buat lu leveling up gitu gue kalo dulu gitu cari mama muda Bang Gemah gila gue nih ya sekalian gue yang komen di kanan yang cepet-cepetin nih sekalian gue baca tuh gak ada bener-bener gitu mama muda lah siapa namanya laptop HP mobilitas nombang mau kuliah soalnya ya lu udah mau kuliahi laptop lah lu pake mana lagi ntar gue jawabnya sempet dan cek tol menyalo lagi laptop laptop bang apa kan cek tol menyalo lagi apa sih bang apakan cek tol menyalo lagi jadi gue juga gak tau EF tuh apa sih EF mas toilet kemana ya Gigi nanya ke toilet online EF bang main Dora aku mau aku mau aku mau les di EF MGS atau di Witcher 3 aduh susah sekali kalau gue masih Witcher 3 tapi Metal Gear Solid itu harus coba itu adalah game spell terbaik ulang-ulang enggak ada posen-posennya gue dulu gila Bama cek 4 juta mending switch light atau paste 4 second nah ini juga kusing sih pertanyaannya sih susah gue dua-duanya sih susah kalau lu demen yang portable ya switch sih tips sukses poligambi gimana pak gila jadi berang enggak enggak ini ada yang banyak enggak kenapa gue nanya ya kenapa gue nanya ini ya saya tagging MHW ini board download dari tadi pagi enggak berarti-berarti aku udah bilang yo main yuk lu sih pokoknya kalau ada game yang kita bilang eh lu coba mainin tapi hati-hati ya hati-hati itu kita ngomong serius jangan sampai lu mainin ketagihan gawat bang mantara bang gemak apa kabar apa tuh tadi alhamdulillah bang accept friend request dari fans yang ada di steam jadi gini ya gak bisa gue sih pengen kalau gue bukan ada full banget udah gak bisa kemarin aja gue udah remove accept ya kan full ntar ada beberapa gak aktif kan gue remove lah beberapa 5 wow banyak lagi iya ya begitu aja terus udah kemarin ada yang gak aktif sampai 1 tahun gue karena gak di accept ya karena justru aksep aksep show jadi eh nonton anime ore monogatari jadi tanya apa sih sama buat 5.000 thank you caki gerib banget si caki tapi kok caki ya kita bisa dot com udah worth kita emulator switch sebenernya karena portable masih worth it kecuali emulatornya di smartphone wah gila baru gue hampir gue hampir tamat tamat bang gue hampir yang udah sampe scene itu gue gak sempet gue tadi pengen bikin waktu kan aduh waktunya lu kalau nanti udah punya anak nanti kamu rasanya ngendiri pake repsu si Dhani komen ke gue mau gue mau gue kasih tips gak satu aja dulu satu aja satu tar kata gitu tips dari yang ini yang berpahalaman bang Tara mendapat soal berhentinya skin Indonesia ntar agak di ending gue bahas bang udah fans dari bang di belakang satu kosan gini semua orang yang nonton kita pasti ada-ada aja komen dari mulai yang baik kembang yang agak-agak random ya misalnya anak kosan apa yang itu jauh-jauhan berdua pasangan gak bener pasangan di GAE gitu sering gue baca komen gitu gila pasangan homo gila lah monster andai gue oh gue constant lagi santai kalau dia homo pun gak kan orang bisa milih-milih ngapain yang kayak gue cari yang kayak Henry Cavill ngapain ada bentuk kayak gue fuck you ore monogatari oke aduh nih maksudnya mirip Tarahomba Andra apa Beauty and the Beast Cosplay 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 Seven Deadly Sin Siapa Babi Mutaku 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 Terlihat Babi Buta Buta itu literally artinya Babi emang terus bini gue gak ada bela-bela yang malam mirip hampir banget kan setan namanya person 4 golden apa GTA 4 aduh susah person 4 golden itu tipe game yang di awal-awal lo akan banyak anak-anak yang gak gak suka apa sih gue gak menang ini ini ya main 2 menit lo main 2 jam 2 jam lo akan ngelepas kalau sampai ngelepas jangan selain gue gitu banget ya kalau kasi 64 tv banyak yang lagi bener ya jadi pas dikasi itu mungkin dia kompresnya gede kali yang full edition gak tau gue bisa skip mission tanpa mod caranya bisa skip mission tanpa lagi mod caranya oh cheat yang baru ketemu yang pake keyboard itu ya keyboard bluetooth woy laptop gue meledak editor keren laptop gue meledak kayak Chris si Chris ini ini Chris jangan 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 Chris editor keren woy coba saya liat emailnya kan di asal dia bisa liatkan emailnya temen-temen jadi anda tidak bisa bener si Chris laptop gue meledak si Chris itu laptopnya pertama layarnya kebelan 2 lo tau nabi musa kan layarnya kebelan 2 itu layar laptop dia tengahnya hitam bagus deh jadi dia ngakain pake HDMI ke TV terus kemarin terus kemarin gue bilang kan Chris itu lo ngedit yang sea of thief kok jadi 30 fps gue rekam banget 60 fps eh pak laptop gue meledak banget tapi tuh laptop udah lama udah lima tahun lebih wajar sih meledak bantara give me yoropinan kenapa beli android daripada beli iphone iya lah kalau gue ini kan kalau gue simple nya satu segala macam emulator ada di eos gak ada itu satu buat main game itu satu alasan kenapa gue milih android kedua jaman sekarang android banyak yang kameranya udah sebagus apple menurut gue bahkan lebih bagus kalau menurut gue kalau gue belum tau sih karena gue belum pernah nyobain apple sama sekali kan sudah diakui di review juga kan kalau gue sederhana gue udah kebanyakan game dan simple google store simple simple apa dan simple lo kalau misalnya kayak apa ya kalau aduh ios gimana kenapa apa belum pernah nyobain iphone belum pernah nyobain sih gak pernah yang banyak pake iphone tapi satu betul tapi kalau ditanya kenapa lebih milih ios dari pada android ios lebih simpel lebih gampang ibaratnya tapi ada satu hal yang gue dan misteri misteri maksudnya ios waktu itu jaman-jaman dulu waktu jaman-jaman mobile legend baru muncul sepej kecil dia gak nge-lag benih gak nge-lag 60 fps makanya summon rewards dulu di iphone 5 di iphone 5 loh iphone 5 60 fps summon rewards gue bilang android aja gue mesti beli yang huawei gini dulu baru 60 fps karena dia kan efektif dan efisien hebat emang padahal ramanya cuman berapa karena dia ram misalnya cuman 2 giga tapi 2 giganya tuh hanya untuk software yang dari apple doang dan orang-orang lain juga hanya mengoptimalisasi yang untuk apple bagus apple disitu gini apple ngeluarin berapa sih smartphone setiap tahun 3 katakan lu tau android lu tau android setiap tahun berapa keluar 100 ribu smartphone per tahun android samsung aja ngeluarin berapa hp merek lain berapa hp merek yang cing 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 berapa hp gila android semua makanya aplikasi banyak yang game misalnya kayak ini samsung karena di exynos si bully gak ada bayangan ya atau kalau misalnya lu main bully game bully ya bully di android di huawei gak ada bayangan ya cuman ada bayangan kalau di snapdragon lu ada pilihan bayangan ada bayangan jadi kayak di pc bagus gitu jadi pusing karena kebanyakan gitu kata si kamving bersek anda saya dari bangun tidur sampai maghrib ketagihan memang serbat golden kan sudah saya bilang kamu sih gak pasti apa saya kamving bang kemarin last of us 2 apa tuh tadi teritanya itu apa abby oh iya sudah kembalian dari unipin bang tadi mau beli simulat gila bang balmon execute deh balmon sama mobile legend di buff nih sebelum di buff nih gue ceritain ya gue main mobile legend pake pake balmon dibully bodoh ngapain pake balmon balmon tuh gak ada game gak ada hero lain apa blablabla mvp kill 8 mamam waduh mobile legend tuh caki gak maksudnya size monogati sama size tubuh karakternya dari caki si caki dia memlucu size tubuh karakternya si tadi dia mau ngapan gak itu kayak anime itu katanya taro dan antre gue kira ceritanya size tubuh karakternya meliodas sudah PO story of season friends of minilaturn belum bang sudah itu gue udah pasti mau hidung besar seperti tara as hubungi seles puting lucifer wifo person 4 golden lu siapa bang ini jujur aja ya gue semua gue pacarin di person 4 golden ada easter egg kalau di person 4 lu gak apa-apa pacarin semua person 4 golden ntar pas valentine nangis semua sedih semua oh gitu kalau di person 4 gak ada masa sih gue lupa gue semua beli PS5 bang wifo gue siapa kalau person 4 3 bang saya ketanyaan gue belum tamat gue baru kayak 3 per 4 belum tamat pake cheat baru ya kan cheat baru kan ya bener rn6 rn6 ya bener ya channel lu rn6 tuh suruh sih jujur jujur aja gue 2 kocak lagi si begolion tuh kebiasaan kan kalau udah kecapean lucu balik sendiri mobilnya mungkin mbak Andra tau anime nya oke itu one apa itu namanya onegaishimas onegaishimas bukan oremonogatari cari deh cari deh cari deh cari deh gue pengen tau katanya kenapa lu gak searching tubuhnya bang minta link discordnya link kemarin di IG udah full seseorang tuh Alvan banyak link discord gitu ya padahal gue udah set no limit loh masa sih kok di limit ntar gue search emulator PC buat main di Android paling bagus emulator PC buat main di Android oh gila yang mulai suruh gue tar dulu nih gue cerna nih pengen main-main pengen belum punya wah hehehe person 4 golden itu karakter sama cerita banyak cerita seru sumpah yang ada terus ada musim salju kan gak ada kan person 4 kan isinya ada person 4 motor jadi kamu sepen lagi bang spek dal oke bang main mount and blade 2 apa tuh oh itu kemarin juga banyak rekomendasi itu gimana sih gimana sih gak tau gak banyak beberapa yang whisper ke saya bang sekolah nanti jam pelajaran 4 jam bang oh gitu enak dong cuma 4 jam sehari tapi di online ya enak-enak ya oke online tapi yang gapapa biar efektif lah karena kalau mau jujur ini gue buka-bukan aja siapa tau ada guru juga nonton saya langsung aja bicara dengan anda secara tulus dan ikhlas zaman saya SMA tuh gue suka mikir gitu ini kadang-kadang satu setengah jam mata pelajaran tapi ujungnya gue udah ngejelasin terus kita kasih tugas langsung terus diem satu jam yang mendingan setengah jam aja kurang lebih cepet ya gak sih bener juga kalau di kelas gue malah beda selama pelajaran bahasa Inggris kita semua cuma nonton film guru gue baik ya serius gak bener tuh sekolah asus ROG apa asus TUF guru gue mau nanya nonton film apa avatar pak avatar 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 yang biru abis itu temen-temen gue nyanyi ampar ampar pisang avatar yang biru ampar ampar pisang lagi begini ya yang kata di yang lagi sammen ewa ampar ampar pisang avatar bang menurut aneh FF7R pantas jadi goti bang semuanya bagus sama karakter musik setuju apalagi musik musiknya gue setuju kalau musiknya menang saya setuju sekali good on time to aneh golden time toh buat gemah apaan tuh set aja golden boy bang kalau lauran running around running around running around judulnya apa ya emangnya ya ketik aja run 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 emulator android buat main di pc oh terbalik oh terbalik tadi lo banyak belum ada nox ya banyak sih cari aja android emulator banyak tanjen punya emulator gak ada saya berpangg ada video game lebih baru 20 menit ya udah liat keren banget gila pas live kemarin excited saya excited bang main the answer di pesan 3 versi psp oke bang game zaman sekarang mulai banyak story semuanya sama jenis ya itulah yang kalau sudah sebenernya bukan masalah gamenya pak emang marketnya marketnya moga maunya begitu ya kasihan dulu sih company nya gitu loh oke gue kemarin sampai company itu nih gue kasih taukan lo ya kalau misalnya lo ada lgbt yang nonton nih company itu bullshit ya sekali lagi gue bilang bullshit kalau dibilang kita kira lu duit delang kagak ada kira-kira contoh Walt Disney ya jadi Ini secara gak langsung lah ya Gue ngomong ya Bahwa di China itu Market tuh gak begitu suka Dengan orang kulit hitam Lo mau tau gak yang terjadi Yang sama Star Wars 9 Kalo di poster Di versi Internasionalnya Si siapa karakter Gue ngerti apa loh Karakter yang gak pentingnya Yang teriak-teriak Finn deh Finn deh Finn deh Si Finn Dikecilin ditaruh di bawah Kalo buat yang khusus di China Gila gak Kalo poster internasional kan Biarkan karakter utama Ini depan lah Betiga gitu kan Kalo dia dikecilin Taruh di bawah gitu Jadi Itu Disney Yang selama ini kayaknya Wuhh wuhh Cinta Peret Duit Kaga-gaga Company Peret aja Company tuh gak ada Kayak kita ikutan Pride Mount Gak ada Nih gue kasih tau aja LGBT lenyap dari bumi Misalnya Misalnya gitu ya LGBT misalnya lenyap dari bumi Gak ada Campanya langsung ganti Profile digital lagi Misalnya gak ada orang yang LGBT gitu kan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Namanya company Duit doang Namanya company itu Ngikutin market Marketing men Begitu ya Kebaran Ya kebaran Black Lives Matter Black Lives Matter Itu politik Aduh ayolah Itu kayak gitu Kalo orang ngerti politik Itu politik lah Behind the scene Pastinya politik Behind the scene Pastinya ada Apalagi Apalagi gue denger kabar Makin terbuka lagi Ternyata Kasus sebenarnya Seperti apa Seperti apa Akhirnya orang Seperti itu Sebenernya politik Karena kan bentar lagi Kan di Amerika Bia mesen Kadang luarin Car terbaik Kalo ada agenda politik Sebenernya Gila mau dong Publik Mau Hah By the way ngomongin Xiaomi Xiaomi TV Pocophone F2 Pro F2 Pro Apa Snapdragon apa 65 65 Cuman Itu 6 juta 6 juta 7 jutaan Gak bener Sampai 4 juta gue beli Kesel gue Maksud gue Kenapa gue udah beli Black Shark Ayo Udah lah Black Shark ini sih Tapi Murah Gitu Mending beli gak ya Udah habis Mesti bunih Kira-kira MHB beli sih MHB beli Cuy Beli Ayo main bareng Yoke di Discord Gue Atsium Assassinet Gila main Assassinet Gila Rambut rumahnya Ramah Walaupun kemarin Ngodong lucu sih Gue bilang Kemar Kok Golden Boy Golden Time Siapa juga bilang Golden Boy Tadi gue bilang Dia Anda nyontakan dia 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 rekomendasikan itu Golden Golden Time Itu romance ceritanya Oke Gue Gue taunya Golden Boy Bang filmnya nih Dari Bang Bajuri Film yang sequelnya Menghancurkan prequelnya Film apa aja Bang Aduh Sequel yang menghancurkan prequel Yang seharusnya gak ada gitu ya Star Wars 789 Itu Itu gak Itu 889 dapatnya Jurassic World Jurassic World Jurassic World Gue padahal Aduh Yang paling hype banget Karena Jurassic Park Is what made Me Me Gitu kan Tiba Tiap hari dia ngecek Website Dulu kan ada Website Ada di Netflix Lagi sekarang Ada di Netflix Sekarang Nonton lagi Itu jadi obat tidur yang bagus Gila karakternya gak jelas semua Marvel Gila Thank you Marvel Bang men Spongebob bikini Bottom Rehead Bang Oh iya Itu ya Baru rilis juga tuh Bukan dalam Spongebob itu Gay Makanya Aduh Semuanya Pada nyari duit Males buat gue Gak ada hujan Gak ada padai Nickelodeon Hey guys Spongebob bikini Nah 50 jam airnya Mendapatkan 11 11 11 EXP Dalam satu battle Di pusat Gila Pusat Pusat golden Ngeri Naoto Hah gimana caranya 50 jam airnya Saya mendapatkan 11 XP Satu battle How Sample punk Dari tadi Kita udah bahas Bisa semua-semua Bang channel Buat channel gaming 2020 masih worth it gak bang Gimana aja bro Gimana aja Gak ada salahnya Bro Noting to lose Bang tau Brando Wolf Peter McKinnon Jody Koltik kenal gue Jody Koltik kenal gue Fotografer Yang dia demen banget Fotonya Andra gue Black and white Dan gue follow Fotonya si Andra kan jepret Gue bikin black and white Yang dari ketek Oh jadi dia Wah bro Ini One of the best Photo ever Ngobrol-ngobrol deh Orangnya baik lagi Iya Semoga nyusul Di PC Apa itu Pertama 3 sama 5 Tapi gue lebih pengen ya Persona 5 Persona 4 golden Ke switch Ke Android Pak Bang Buat anak dan editor lu Bang Gila Si Chucky Thank you Chucky Aduh Buat anak editor lu Bang Thank you Yalah Thank you Thank you Thank you Thank you Chucky Sehat selalu Duit lu gue puter buat bayar anak-anak Buat bayar anak-anak Buat internet Anak-anak ada 3 Terima kasih Thank you Thank you Chucky Appreciate you Thank you Thank you very much Conan scribble lagi bang Kakak nama totonya Alip Anjir Yuyuyuyuy Main lagi Anjir puni Anjir puni Mas Tala salah Apa Karena mau beji banget Sama diriku Imbunan beku Nggak usah Imbun imun Dan beku Bekunya masih ada loh By the way Bordolah Jivo istimulat bang Lemorski aja Dalam lakasan mersew Boleh tuh Lucu tuh kayaknya Gue malah pengen ngadain kayak Apa sih Turnamen AOV mungkin Atau apa gitu kan Yuyuyuy Kayak lucu-lucuan Seru-seruan aja Masuk gratis Baca slash Slash dog bang Prequel high school Oh gitu Iya baru tau Ya nggak tau Ya mana Akhirnya HD HD juga Gue nggak tau Nggak tau Apa sih Nggak tau Kenapa continue watching Forgema di Netflix Ada high school di HD Gitu sih Diretasong sekali Ajak pamer kalian Para artis Setiap para youtuber Pemulai di Nanti Terkalahkan Nanti kita bahas Soal YouTube ya Agak kak Akhir live stream Nanti kita akan bahas Ya gue pengen bahas juga Ngobrol curhat sama kalian Tentang YouTube sih nanti Karena berhubungan juga kan Kebetulan Dan kita akan jelasin Nanti akan kita kasih tau Kata Penbo 6 apa tuh Bentar lah Minta sarannya Cuaca buruk Cuaca buruk istri Biar dia Proof beli PS5 Selain alasan konten Karena saya bukan YouTuber Jadi gue merasakan Bila aja air purifier Makanya kalo lo ngaku air purifier Justru bahaya pak Pas dateng loh Kata istri Mana Gak ada air purifiernya nih Gitu Minggal Susah sih ya Karena istri Jaman sekarang Pintar-pintar Liat istri saya Game aja dia Tau gitu kan Jadi kalo gue beli apapun eh Kamu beli game ya Aduh Gitu Gak usah ya Gak usah Bagaimana discord bang Alvi Alvi Itu dari kemarin Ci Kemarin dia ranknya master Ngajakin main Ayo dong Yoi Gue bilang Apa Gak usah Hami mulu Haduh Heelah 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 Gak masalah kan gue kayak Ami gak mungkin jadi master sih Ci Saya cuman sumber curhat semua Jadi kalo kita abis mainnya Gue Ami malah Udah aneh Ternyata malah aneh Aduh si Ami Gue blok banget tuh Ternyata Ami juga Aduh si malah Gue blok banget Hei Hei Siap Siap Bener Bener Gitu Ami kan di blacklist kamu ada yang komen Eh Kamu kan bahas itu Ami bisa di blacklist Langsung ada yang komen Blacklist Ami Gila Berarti kan Gila kan sudah menunjukkan Tergantung Kalo lo pengen main game PS4 sih beli PS4 bro Karena gini PS5 katanya Nggak tau ya Tapi denger-dengar Akan ada tata pembatasan Untuk bisa main game sebelumnya Xbox yang udah confirm bahwa dia bisa main game Xbox One X Tapi kalo PS Under 5 juta Pocophone Pada mau ini Hah? Pocophone under 5 juta Pocophone berapa? Ya ya Mau under 5 juta katanya saran handphone Oh Kalo yang sekarang Pocophone 845 Sampai kena pak 3 juta Mary I love you Gila Heru Mary Heru nih Mary siapa dulu Terima kasih Thank you Thank you Thank you Appreciate it boy Thank you very much Dia apa Mengucapkan cinta di live itu kayak jaman-jaman dulu gue radio ya Iya bener Aja deh Ntar mau cerita lebih ini Jadi Nggak Saya juga dulu Budi Bangko Apa tuh Lalu ada prambors ya kan Setiap ada yang Ini dapet salam dari ini Iya Zaman dulu Kalo tau nggak Kalo tau Romantis banget Minimal ada uban di pala satu Mau kirim dong lagu buat si Anu Dari siapa? Ditanyakan nama radio Bojang lapuk Saking nggak mau disebut namanya si Bego Harusnya mencebut aja namanya Januari Terus abis itu lagunya Ini dia lagunya Januari Di kota Ili Ili setan Kok ini Bukan deh Bego Leon help Asli Udah nggak usah berisik lah Gue kesel banget kalo main R4 Tama si Anu Leon Leon Aduh Tapi lucu sih Pas di ending Nah Ayo nonton aku Di Assassination Classroom Korosin sih Nih pasti nih Kalo gue cari tau di Google Pasti yang aneh-aneh Kayak waktu itu Gue sama gemar Tipu Ya kan A baca nih Tulo Fru Gue baca kan Wah Gemar nih Bacaannya nih Kapan gue baca setan Tulo Fru Tau WKK Gue Terima kasih Mau main jam Pala orang Tapi Cewek The best itu Kalo dari komik Jaman-jamannya gue Kita Nggak usah ngebahas Tentang anime Atau manga yang sekarang Gue mau bahas Tentang yang sumuran gue Waktu jaman-jaman gue SMP SMA lah Sekitar tahun 80an Gila gue tuh Apangan Nggak tapi Jaman-jaman SMA SMP Cewek yang paling cuantik Membuat saya adalah Yukime SMA Buritsuko Yukime siapa ya SMA Ritsuko Yukime siapa ya Yukime Nube men Two of my best women Yukime Atau Ritsuko Apalagi yang versi komik Yang komik Gue ngomongin no komik Yang anime kurang gambar Yang komik Nube the best Sate kreken Greatest waifu of all time I agree Nube Great coming Adrian Brody The pianist The pianist Belum The pianist Belum Arian Brody Atau Bini tau Killing me softly With her song Killing me softly With her song Oh Rainbow Six Cok Oh iya lagi diskon tuh Gak minta main Gak minta main Gak minta main Gila Nih AC mulai lucu nih Bang ngecet gebetan Biar gak obius Kayak gue dong Ngecet gebetan Ngecet gebetan Biar gak obius Lu komen di live I'm obius Oh yeee Hari main 24 jam Langsung Cie the best Gila waifu nya Cie langsung Oh damn son Lu level-level easy ya 34 juta Yalah Oh iya gampang Pasti banyak Gue kalo gak salah Diening 7 juta yen deh Lebih cuy bisa juga Lebih ya bisa lebih Kalau very easy Lu cari golden hand itu Kayak banget Dan intinya Persona 4 golden itu Lu cari itu Lu cari persona yang monyet Yang paling gampang Jadi tambah ya Buat itu Buat Megiddo Jurusnya Saya kena tikung temen sendiri Gimana sih Saya juga sering ngalamin Ya bro High five Sebenernya kalo ketikung temen itu Pak yang kecewa tuh Bukan mantannya Kalo cewek emang udah wajar gitu Ketikung gimana Tapi kalo gue lebih kecewa Sama temen saya Andeng Bang tips Tau belanja fotografi Gimana ya pak Jangan serang lebih banyak Temen-temen Di Banyak Tutup Nonton video gue deh Yang nonton komen Gue udah jelasin juga Tentang tips fotografi Intinya adalah Kalo lu mau foto-foto bagus Ya liat aja foto-foto bagus Gitu sih kalo gue belajar awalnya Padahal Itu omongan sutradara terkenal loh Jadi lu kalo mau karya lu bagus Stop watching Shit yang jelek Stop watching shit Kalo lu aimingnya yang bagus Jadi karya lu makin bagus gitu Follow Jason Lemier Jordi Kualtik Liat-liat aja Buat referensi Siapa nih ilang Siapa nih ilang Aku nih Itu Legio City Unrecover Apalagi di Nintendo Ya gara turunin Jankar Jankar Eh kemarin kan lu kan Kita udah hantu main Si Optif kan Terus lu kan tidur tuh Yang apa yang lu gak ikutan Pasti kaya Betiga sama Chris Kayalah 50 ribu lagi Terus udah gitu Selama kapal hantu Main Apa Kita ngelang kapal hantu Gak ada yang gangguin Gak ada caunima Caunima gangguin Gila yang gue main ya Ini kan lagi ada event kapal hantu nih Berapa duit banyak Dgangguin bule lah Gue bawa bawa Kayak gue nih Emang gue beli yang standar Tanpa Iceborne Terus main semua sendirian Worth it gak Worth it Seru Temen gue ada yang main sendirian Kok MHW Sampai Iceborne Justru MHW di PS4 Pertama kali gue tampak Main sendiri Dan Sebenernya main sendiri tuh Bagi gue ya Lebih gampang Daripada main Main-main Lebih cepat Lebih susah Bang, lagu saatnya Batang Hitam Udah Batang Hitam Jadi itu sebenernya Di salah satu Jangan Ketau Challenge Pernah dimasukin Tapi copyright Copyright Emang mesti mau gue gak fan aja Tapi jujur gue Jadi Gauti FF7 Remake Amin Setoalnya game remake Game remake Kayak Seolah lah Udah pasti bagus gitu sih Sedih ya Sedih Bukti yang bawa Bukti yang bawa game dari dulu tuh Lebih bagus daripada sekarang Udah gitu game jam-jam sekarang tuh Gak usah pake Agenda-agenda politik lah Gak usah pake yang Klishe-klishe Depressing Story lah Ngapain Kadang-kadang Berarti FF7 Dibilang depressing Depressing juga Tapi Gak yang secara Gimana ibu ngomongnya Gini pak Sesuatu yang tidak usah dimasukkan Yang gak usah dimasukin Sesimple itu Gak Gak Farsi lah Gak dipaksa Gak dipaksa Rasanya tuh gak dipaksa Gak dipaksa Sebutin deh Game-game yang ada agenda politik juga Tapi gak dipaksa Banyak-banyak GTA Tapi kalo kesannya dipaksa GTA tuh politik banget kan Bener GTA 5 Temen-temen lu Dari GTA San Andreas malah GTA itu politik Menyindir Dan antipolitik Jadi satu dalam satu game Menyindir Maksudnya UFO adalah FBI Itu maksudnya apa Kan yang maksudnya adalah Eh Ini konspirasi Bahwa UFO itu adalah pesawat Yang pesawat militernya Buatannya CIA sama FBI Gitu kan Itu cara GTA tuh bikin Politik dan antipolitik Jadi satu dalam satu game Gitu Exak Itu game yang Sindiran-sindiran halus banget kan GTA Dari halus sampe kasar Ada semua GTA 5 apa lagi ya Film-film Hollywood Jelek sekarang Remake doang sama superhero Kata si Lester Sindiran-sindiran Edi Game-nya juga Abis itu Hampir 10 tahun 10 tahun lah Kalian Sampai PS7 Game buat hape kentang Apa sih Bang Dia belum buat hape kentang Mungkin di hape kentang Agak berat Itu aja Emulator aja DS sama PSP Emulator PSP PSP, DS, PS1 Tiga trio itu tuh Enteng semua Gue dulu handphone 200 ribu What? 200 ribu? Emulator 8 Handphone 800 ribu Maksudnya Nintendo DS Drastic namanya EPS XE Kalo gue pake buat PS1 Sama PSP Yang gratis sih PPSSPP Emulator PSP Habis ngeborong game steam Total sampe 1 juta Karna bulan depan Ampe tuh Iyi bulan depan pajak Pajak 10% Iyi bener sih Bener nombong sekarang Mendingan borong sekarang deh Siti Skyland Siti Skyland Kangen wali kota Stolop Gio Siti Skyland Siti Ngobroin komen part 1 dulu Di Bang Gemma Katanya Samuel Mundung tuh Apa-apa Paling gue seneng dulu Komen gue dibacain Ngobroin komen part 1 Nantanya Terima kasih mundung Oh sampe mundung Gue inget kok Habis ngeborong game Bang coba Murderer Spursuit deh Sama PSP Maka udah jaman seru katanya Ada Playstore Murderer Spursuit Kata Puting Naga Namanya gila Bang Counter si bulukan Elandor apa Damasknya gak ngotak Counternya adalah Anda ban Pada saat pemilihan Di rank Elandor gue selalu Selalu ban Itu hero ngeselin aja Di game MOBA apa Itu gak aneh Kayak gitu Walaupun Pindah-pindah Ngebor Walaupun Kalo gue Kalo udah ketemu Elandor Gue langsung pake ibnet Ibnet semua Semuanya kan cece Atau magicnya Vera Buat ngiket-ngiket Dan nyetun Nyetun Lu kalo ketemu Elandor Lu harus hero Yang gak cuman nyetun Nyetun dan sakit Vira Vira Atau Pake item anti-rigian Karena yang bikin sakit Sebenernya dia sakit Emang sakit banget Tapi kan yang paling bikin Susah matinya Itu udah pindah-pindah Nama nyawa Pake item yang itu kan Anti-life Yang lifesteal itu kan Bikin item anti-lifesteal Jadi mendingan lah Gue nonton si Optif kalian Ketawa Ampe seru keringan Ampe seru keringan Si Optif Aduh Seru banget Untuk game Itu game deserve better Itu game deserve better rating Dan alhamdulillah Lu tau gak Di Steam pak Kenapa si Optif Dan Persona 4 Golden Gak diskon Di Summer Steel ini Karena ratingnya Laku Penjualan paling laku Game baru keluar Gak cuman baru keluar Tapi ratingnya bagus Dan penjualannya laku Gak bakal diskon Makanya Red Dead dulu Pertama kali keluar di Steam Kok diskon Berarti gak laku Tinggal aku Padahal Red Dead tuh Padahal Red Dead Way deserve better Daripada GTA 5 sih Ceritanya Soal cerita iya Tapi soal gameplay Ya gue setuju aja Kalau emang Gak terlalu ya Gameplay tuh Red Dead 1 Lebih Istilahnya Kalau game Rockstar tuh Ada padahal Kalau game-game yang dulu tuh Repeatable Jadi Sanandes misalnya Lo abis tamat Tamatin lagi Tamat tamatin lagi Gue dulu gitu Ampe sekarang sih Bully Bully abis tamat Dulu gue tamatin lagi Abis tamat Pulang lagi tamatin Sampai sekarang Hanya sejak Red Dead 2 GTA 5 aja gue Masih tamat tamatin lagi Walaupun menurut gue GTA 5 tuh endingnya Kayak yang Agak ngepet Tapi masih kayak Oh iya tamatin lagi Red Dead 2 Kalau disuruh tamatin lagi Kerjaan sih Soalnya ceritanya Memang panjang Sebenernya bukan masalah Padahal Red Dead 1 aja Gue tamatin beberapa kali Tapi Red Dead 2 Tengah kenapa Abis tamat gitu Kayak Oke Ya Wow Game prequel Game prequel Memang selesai gitu Sebenernya bukan Misalnya prequel ya Rockstar nya Nah kenapa bikin Single player jadi Kayak kurang gitu Sedangkan onlinenya Dikasih fitur Indah ini Indah ini Iya sih Gitu kan That 2 Masa lagi diet Kena obesitas 2 Pengen incerbini Kayak ayasa Violin Gila Dia banyak Dia banyak Itu motivasi Ini gue Sebelum gue diet Kayak begini kan Habis nikah Begini lagi Rencana gue Habis lahiran Baru gue Karena kalo sekarang gue diet Gue rasa percuma Karena lucu Aduh kalo anak bini lagi hamil Makan yang enak Oh abisin Gue mau Begini Jadi sia-sia Kalo diet sekarang Abis Itu lahiran Bang kok tambang Putih gak Jangan komen Men Yugi Oh gila Game Ini malam Bang main Yakuza series dong Oke Karena setau gue gak nak opinat ya Eh judgment sih Lo harus mainin judgment Bagus sih Bagus sih Bagus banget Gue suka banget Dimana game kayak film Dimana Memberitahu perasaan si karakter Melalui cutscene Dan gue sukanya game Ini buat lo pada Ini gue tau banget Banyak gamer Yang Indonesia apalagi ya Karena mungkin gak ngerti Bahasa Inggris gitu ya Kebanyakan kan Kalo gue baca komen Gue gak ngerti bahasa Inggris bang Gue makanya seenggak gue artiin Jadi game-game yang lebih bercerita Yang itu rata-rata Which is adalah game Jepang Pada banyak yang gak demen Pada banyak yang gak demen Gila ya Karena gak Karena dengan awasan Banyak yang review malah It's just another Yakuza game I'm like what? Karena Mereka tuh kalo cutscene Diskip Karena gak ngerti bahasa Inggris Ego Aduh kalo lu ngerti Itu kalo lu Lu main game Yakuza Atau main game kayak judgment Lo betarungnya tanpa tau ceritanya Bro Lu gak gemes Ambang Lu gak gemes Lu harus betapa gemes Mati lu bangke Bangke Iya Lu main judgment Lu juga begitu Gitu serunya Lu harus tau ceritanya Maksudnya Maksudnya kalo menurut gue Intinya adalah Sebenernya Lu belajar bahasa Inggris Sebenernya cari gampang Paling gak Apalagi era sekarang Era sekarang harus itu lebih gampang Gue dulu Motong gak Gue cara belajar bahasa Inggris Gue belajar tulisannya gimana Cara nyebutnya gimana Sama artinya Gimana motong dari mana DVD Setel film Bahasa Inggrisnya dulu Subtitle Oh ini Tulisannya gitu Oh ngucapin lagi Tubur tau gue Abis itu artinya Di Indonesia Abis itu bahasa Indonesia Oh ya kemarin artinya ini Gitu Atau main nervous moon Gue Titu main nervous moon Ngeliat kan Ini maksudnya si Ellie Apa sih Cari di kampus Tapi kan tuh lebih manual Lebih lama Kalo DVD Lu gini aja gampang ya Lu ada sebutin film Yang lu paling setel Berkali-kali Ya kan Yang lu udah apal Di otak-otak lu nih Suti kali ganti Jaman sekarang di Netflix Gak klik pak Gak pake dimut lagi pak Sekarang bisa Netflix Ganti Plak-plak Oh ya kan Kalo lu gak Netflix Misalnya yang Nah lebih enak lagi Download langsung tito Yang berarti gitu Dari Sigvig Bang genre game Apakah zombie yang masih bertahan Di game industri Gimana menurut lu Last of Us sih Masih ada kedua Kalo menurut gue Kalo game zombie yang masih bertahan Maksudnya apa jenisnya Apa namanya Bertahan apa gimana nih Resident Evil Soalnya mulai cari market baru nih Jadi Bukan jadi zombie Malah jadi werewolf Apa ini jadi monster Kalo mau jujur ya Ini adalah omongan gue Tahun 2012 Gue ngomong ke si game Game Enak gue game zombie semua 2012 Ternyata Mereka 2020 Masih zombie Tapi ada alasan ya Jadi Kita takkan sejarahnya Kalo lu mau tau Jadi dari segi game Kenapa zombie Jadi Dulu Soalnya di Amerika Kalau masalahnya Itu kan hukumnya Agak-agak ini ya Itu pernah ada Yang Langsung ditegur Sama ibaratnya DPRnya Negara ibaratnya gitu kan Eh lu game ini gak boleh Shooting-shooting Orang tuh gak boleh Nemak-nemak orang Makanya GTA kan kena terus Setiap GTA rilis Itu pasti kayak Para-para DPRnya tuh pada Eh itu tolong ya Game itu terlalu kekerasan banget Nah kalo zombie Gak ada yang protes Karena zombie gitu ya Semuanya tidur Gitu Awalnya itu awalnya Terus ada Tiba-tiba marketnya jadi banyak Lalu game zombie Akhirnya 2012 Si Black Ops 2 Udah best selling game nomor 1 Di seluruh dunia Seluruh dunia Game win Game of the year Game of the year Nah dua-dua penghargaan Dalam satu tahun Itu gila Emang Fonderhartu si botan Makanya langsung semuanya zombie Termasuk Gua inget banget Ada youtuber namanya Ellie E Kalo lu tau ya Youtuber dulu tuh Ellie E I Justine Re-upload trailernya Black Ops 2 aja Viewnya ke 10 juta Jaman dulu 10 juta tuh Dan banyak youtuber gaming Yang terkenal gara-gara Black Ops 2 Speed D Vanos Gaming Ellie E I Justine Sniper Wolf Sniper Wolf Siapa yang tau tuh Gua tau Optik Semua Optik Banyak Pencinta botak light Gila Bang semoga anaknya Thank you Brian Mas serial RA yang bagus Atau film RA yang bagus apa Film RA kalo gue lebih ke animasi Animasi jauh lebih bagus Daripada yang Hollywood Adaptation Kalo Call of Game nya ya Gue karena RA itu Jujur lebih ke PS2 Gue lebih tertariknya Malah jadi 4 sama 6 R4 sama 2 Kalo PS1 Gue jujur Lebih nonton doang Mainnya Tapi gak main R2 remake R3 remake oke sih Menurut gue Masih still good lah Yang remake tapi kalo yang kedua Bapak main Valorant Gak sekantor sama main Kita Extreme Nah kita extreme ini Gue ngerti loh Gimana sih Quest Wutai Si UV Abis 2 jam Lupa gak grinding Levelnya masih 30 Gak usah saat quest lah Ketanya PS Wutai harus kemana bang Ketanya Lupa gue Tuh Gak pokok sehat ya loh Siapa Quest Wutai Si UV Abis 2 jam Lupa gak grinding Levelnya masih 30 FF7 Oh ya keluar aja Pas di Wutai itu Si UV diculik Beres Wutai harus kemana Gak Lu maksudnya Dia lupa grinding Levelnya masih 30 Beres Wutai harus kemana Gue lupa sih Masalah Gini kalo lo mau grinding Pas si UV diculik Tinggalin aja si UV nya Gapapa Itu ntar Lu balik lagi ke situ Baru ntar trigger lagi Nah sama kalo Kalo untuk Apa namanya Kalo untuk setelah beres Dari Wutai Kan Wutai tuh bebas loh Dulu gue masuk ke Wutai Sebelum lawan sepirot Iya Gue juga random Masuk kan Sebelum lawan sepirot Jadi kalo misalnya Setelah Wutai Itu bebas Mau kemana aja Bebas Grinding aja Grinding di go Saucer bagus Dan itu seinget gue Cusebel Cusebel Gak kasih itu pun Lu bisa Namatin Bang sebutin top 5 game PC Steam menurut lu Mau belanja bingung Nah ini gue susah Aduh Emang spek PC lu apa dulu Ntar gue kasihin bang PC gue MHW salah satunya pasti sih MHW personal bagus Oh they tried to become human By the way Discon Di Steam Oh they tried to become human Itu bagus loh You guys should play the game Bang gue pengen PS4 Cuman budget cuma 3 juta Ada banyak Main-main ke GS shop Gue beli PS2 Gak setengah juta Gue beli buat malah Si Widi beli Cuman 2 juta malah Satu koma malah Widi dapet 1,7 Orang asem gak? Di 2 juta mustik Oh 2 juta mustik Cari-cari Masih bagus lagi Masih bagus Lu 3 juta bisa dapet game 2 itu? Bagus banget Hekel Mak kartunya limit Itu bukan hekel Kamu wey Jangan pengen kartu mak Itu bukan hekel namanya Copen Emang bang soal tikung-menikung Yang bangsa temen kita Kisah Aldo Satrio Iya betul Aldo Satrio Setuju Aldo Setuju sekali Aldo Yang bangsa tuh temennya Maksudnya cewek tuh Gak bisa disalahin temen-temen Yang namanya cewek itu Se firm Setegas-tegasnya cewek Tapi kalo dia Lagi begitu temen kita Terus kayak anjing Malah mau itu Iya Yang ada Yang ada ditiku Nah gini Cewek itu gak mau terhasut Maaf ya Maaf bro Cewek itu karena hatinya Memang kan dia baik Jadi gini Menurut kamu gimana? Dia juga untuk Gue untuk dulu Hasut aku gak Enggak Enggak Jadi cewek gak mau terhasut Jadi gini pak Saya mau curhat nih ya Anjingnya nasib saya Adalah Enggak Jadi gini Cewek Bukan sebenernya Masalah cewek atau cowok Ibaratnya soal tau diri aja Misalnya kayak gini Lo tau gak sih Ini gue bukannya Sombong apa gimana Muka gue boleh kayak Marveh Komlon gitu Untuk gondron Tapi Temen-temen gue curhat Pacarnya ke gue semua Gue like What the fuck men Gue like mak comblan Gem Cowok gue begini begitu Lo gak apa curhat ke gue Anjing Gue Ntar Kalo gue jawabnya simpel Kalo Menurut lu gimana Kalo cowok gue begini Gue harus gimana Dan langsung campur Enggak Kalo gue langsung jawab You wanna make it my fault Selesai Kelar Lo mau Ntar kalo gue kasih saran Semua-semua Jadi salah gue Iya makanya You wanna make it my fault Jangan mau Jangan Jangan mau Temen-temen pria-pria Ketika ada perempuan Yang sudah punya pacar Apalagi suami Apalagi suami Ketika terus dia curhat Kepada dirimu Jauhkan Jauhkan Hey Itu milik orang Saya saja Sama punipun Karena saya tahu Punipun sudah punya pacar Jadi saya tidak mungkin Berkati Punipun dan saya itu Adalah sahabat Temen-temen Best friend Cuali kalo punipun sudah putus Beda cerita Tapi kalo punipun sekarang belum Masih ada pacarnya Jangan temen-temen Jangan pernah mengusik Hubungan orang lain Tidak baik I don't know how they feel Boy I don't know how they feel Gitu Jangan temen-temen ya Jangan menjadi bangsat Bangsat itu boleh Tapi bangsat hubungan Jangan Lu harus belajar Ngucapin kata-kata ini nih Bukan urusan saya Iya betul Mungkin urusan gue Diam langsung tuh cewek Jadi bikin salah gue Lu minta saran ke gue Gak tau Salah gue tuh cukup Satu kata aja Buat Bukan urusan gue Menurut lu gimana Bukan urusan gue Eh Cicak B.O Gitu Alin Pratjanala Gila Alin Pratjanala Lebih menarik sekali Cicak B.O Gitu sih gue juga masukin Instagram sih Cicak B.O Guys Jadi konten Kayak Widi Nge-flush toiletnya direkam Menying Widi 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 bukan Flush toilet direkam Widi Aduh Kenapa lo Widi Gak gue sakit bang Ngapain Jadi kemarin jam 2 Bang gue cuman-cuman Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Terus tiba-tiba kok gue ada keinginan Nari Fortnite Terus tiba-tiba sakit Tiba-tiba sakit Living Meme Anjing Widi tuh kayak Meme berjalan Masih seru gak bang Personal portable seru cuy Seru 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 Bila Delphine is back bang Siap Bang udah pernah Nih dari bintang Bang Bang Gemma Pernah main Total War 3 Kingdom Kayak pernah denger Total War 3 Kingdom Pernah dulu Itu seru loh Lumayan Eh Total War 3 Kingdom Yang kayak di nasi warrior kan Yang Shu Wu Wei bukan Apa bukan Lupa saya Yang dulu kayaknya disaranin sama si Eno dulu Gue dulu sempur ngobrol Nih dari Nobel Gila bang Main personal 4 Golden 60 jam gak kerasa sama sekali Yang gak terasa Yang gak terasa Lo main persona Aduh Satu-satunya persona Pembawaannya asik Sampai lo pengen waktu Cuman yang keempat Menurut gue Iya sih Sama Gue aja tau-tau Kok udah risih Dan rata-rata Nih Kayaknya ada yang lucu Kemarin ada salah satu dari lo Bang menurut gue The best personal 5 Udah main keempat belum? Belum Mainin dulu Mainin dulu Ada juga yang Udah mainin bang Biasa aja Udah tamat belum? Belum Tamatin dulu Tamatin dulu Nah baru Baru kita bicara lagi Baru kita ngobrol balik Bang cara ngerubah pandangan Dari babon-babon Gila Bang cara ngerubah pandangan Orang kita gimana Misalkan kita sering bercanda Sekalinya serius Gak bisa Dude Lo tuh Chandler men Chandler Lo tuh Chandler Chandler di Flank Oh my god Oh my god Sekalinya udah Sarkastik mulu Tapi sekalinya mau serius Gak bisa Nih Kata-kata mantan Pilih sate ayam Oh Bang apa mungkin kita Memang denis lagi Untuk nutupi Pembuatan game Rockstar yang mahal Gak mungkin Dia penghasilan dari Rockstar dari penghasilan Sharkart aja Sebulannya udah Melebihi game-game ya bro Tidak mungkin Kekurangan duit Itu Rockstar Banyakan nih Tapi ya Bagus Dia berarti ya Company-nya sehat Company-nya bener Company-nya emang Nyari duit Itulah fungsionalnya company Bang Bang kenapa Bang tau game dari Falcom gak Apa udah pernah main Apa ya Falcom contohnya apa Kayaknya gue udah pernah mainin Game-nya tapi gue gak tau Bang kenapa cewek Lebih suka cowok Fucek Fucek Boy Fucek Boy Bang nambah HP lagi gak bang Enggak Lo kalo cewek Ada yang demen Having a crush on Fucek Boy Lo bisikinnya pelan-pelan Cuy Dia calon bapak dari anak lo Cuy Lo mau kayak gitu Gue janju Nikung kagang Hasut Tapi gak gue harus Kasut juga bahwa Cowok itu Kadang ada yang menipu Ya Kesana kayak dia orang gak benar Tentunya bagus Gak syok dimana Yang bener-bener hancur Hancur banget Hancur beneran Gak syok dimana Di Bonggor Aduh Sebenernya cari Ini sih Toko online aja Yang second Tapi harus terpercaya Gila Astri nonton gue Jambul gue Dibilang kayak jambulan janat Kampret Astri Pers media masih sentolop Apa itu tadi? Coba telusnya kabelnya Banyak Barang kali dipake jemuran Gila Sampai mama sebelah Pake jemuran Buat kabel pers media sih Gila gila Ini komen di youtube di kanan Makin cepetnya gue Gimana bahasanya pak Ternlo Ternlo Oh itu yang tadi ya Itu yang tadi Dia pada MFF Ternlo Duh Gimana gue bacain nih Bang Bang Cukur Bang Udah Cukur Bang Bang Aduh Gimana cara berbeda sih Yang kanan Itu di scroll atas Ya Astaga Bang Bang pernah mainin game Dead Cells gak Eh kok Gimana manci Dead Cells apaan 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 Dead Stranding tau Berbetulnya ada nanya Bang Ubisoft gimana kabar Itu game yang Casey O'Tiff Yang School and Bone Gue tau Gak ada kabar Gak ada kabar Gak ada kabar Gak ada dari kawan kita Kemarin kawan kita Kalo ngepush rainbow UV sesendawan Biar bisa nge-date sama UV Kocak banget Kalo jadi calontong Dan ditampar Oh iya Oh iya bener Ya bener Ya pasti itu ya Dimana Di Apa namanya Gold Saucer Gold Saucer Bener-bener Yang FF7 Lah lah Jadi kalo lu di UV Udah dapet dari awal UV tuh bisa dapet kapan aja Soalnya Di hutan itu Ya 4 golden sih Masih sih Tapi karena gue belum tamat Maserno 3 fast Bagus Bagus kok Mungkin karena gue belum tamat Kalo maserno blade 2 Di switch udah so sejam Pastinya aseng Bener Maserno blade 2 Gue baru di awal Gila Serno blade 1 juga lumayanin deh Bagus banget Gue mau ditemudin gak Bang mau duit gak Makasih Fucek boy Fucek boy yang parah Keren Ini Fucek boy Tapi gini Yang perlu diingat adalah Manusia itu bisa berubah Itu Kalo emang lu bisa ngerubah Yaudah Nah tapi pak Biar nanti Lu kalo ngikut Justru pada saya punya Cerita untuk para wanita-wanita Kaum hawa Di luar sana Di luar sana Ya di teman-teman saya Itu kan Seperti yang gue bilang tadi Sering curatnya tentang Itulah Sama kayak lu Cowok semuanya sama Terus gue liatinnya Mantan-mantannya dia Gue ngomong-ngomong aja ke dia Karena dia temen gue kan Jadi gue ngomong Dia tuh udah kayak ngomong sama cowok Maksudnya santai Gue bilang ya Eh mantan lu Isnya fuckboy semua Gue bilang Pantesan lu bilang Semua cowok sama Cari cowok yang kalen apa Dia kan agamanya Kristen ya Gue bilang Cari cowok di gereja Gue bilang gitu Serius Gue ngomong gitu Dia kan agamanya Kristen Cari cowok di gereja Jangan lu mau fucek boy Mulu ya iyalah Kok ada lagu satu Buat situasi kayak gini Pucuk boy Bukan Smelly cat Smelly cat 6 hari Telepon dong Lagunya Aku tertipu Aku terjebak Aku terangkap Aku tertipu Kirito 450 ribu Sekiranya Dan dia beli Dan dia beli 2.500 tiket Dan dia beli Dan dia beli Dan dia beli Kirito gue gak mau Gue mau nya asli 2.500 tiket Bang Undertaker pensiun Betua cuy Gila lu kasian Jadi main Main smackdown Patah tulang pula Gak bisa naik motor lagi Jangan cuy Kamu kok kayak office boy Si Kayak pekerja Pekerja office Bang tanya internet Yang masuk komplek Apa tuh Bagaimana mau lanjutin FS9 nya gak Sanggul cerita-cerita juga Bang boleh cuy Gue FS9 View nya cuma 15 ribu Tapi dolarnya 30 Alias kali 2 Kok double Dulu ya Final Fantasy 9 tuh gitu Waktu walkthrough yang 41 dulu tuh Tapi emang iya sih Tapi sekarang Ini buat lo pada belum tengah tau ya Ini udah-udah mau gue mulai bahas Youtube kan nih Mau bahas Youtube nih Bahas Youtube hidup Gue mau nyanyi dulu Jadi teman-teman di Youtube itu Ini orang Youtube yang ngasihin gue Undertale Undertale Gue mainin Youtube itu Udah sejak 2000 Dua tahun lalu Apa satu tahun lalu ya SummerSale 5 5 SummerSale GameStream Steam LowSpec tuh Apa tuh? Aduh apa ya? Udah bahas dulu Youtube Lo banget Bareng online di PS4 Atau selain teman-tembakan Kalau ada yang memuat PG bang Waduh PS4 yang memuat PG Apa tuh namanya kemarin? Tapi kurang bagus sih Kalau mau jujur Isi sih kalau mau memuat PG pak Apa? Ya soalnya dimana bang? Pengen kunjung ceria-ceria Aduk di Ditaruh ada tiga Tapi jangan sekarang ya Bukan di Bogor tadi ada nanya Dimana ya? Oh di Bogor di itulah Dimana ya? Di Bogor Yang harus gesop sih Makanya tadi gue bilang Coba ayo cari toko Yang jual second Bogor belum ada sih Bogor? Masalah gue ke Bogor aja Senayan aja Senayan Paling detek Gue soalnya bukan orang Bogor nih Mungkin kalau ada orang yang baru Bogor bisa ngasetauin Gue ke Bogor aja Mall aja Kalau gue dulu Kencan sama Mrs.Andra Itu satu mall aja Mall apa? Botany Square aja Boker Kalau kata puni Boker Kata-kata puni Boker Lu udah bilang Percaya nih aja Masa Bokala paham Enggak sih Ya namanya manusia wajar Kalau susahin hati Enggak percaya lagi Wajar lah Wajar dong Sekarang ada orang Pernah Ini Nyakitin lu gitu kan Ya wajar lah Kata-kata itu Yang namanya Tidak percaya seseorang Itu adalah hal yang wajar Walaupun Kalau lu mau maafin Ya hak lu Tapi ada istilah gini Always forgive But never forget Jadi maafin-maafin Tapi Lord jadi hati-hati Kata Kennedy betul I never hate my enemy But I remember them Remember Do not forget Do not hate Do not hate your enemies But remember their names Jangan lupa bahwa Dia pernah gituin lu Karena ada kemungkinan Dia ngulangin lagi Anda pasti Ada pepatah namanya Beling kalau pecah Itu bisa dirapetin lagi Tapi ada retakan-retakan Kalau itu sudah bisa menjadi pepatah Berarti banyak orang Yang udah ngalamin Kalau ada kata pepatah Di luar sana Itu kan artinya Udah dialamin semua orang Udah dialamin semua orang Gitu loh Yakuza 0 dah best Ini Yakuza series gitu ya Oh Oke Yakuza yang lama-lama bagus Yang katanya baru pun juga bagus Yang 0 aja Belum tamat gue Katanya kayak persona Persmedia Hei benerin Eh baru-baru ya Lu ya Terus minitnya bayar ya What? How? Me? Who? Lu mau bayar listrik Lu mau bayar internet Gue gak f**k you man Gue bukan fucuk boy Gue fucuk boy Tapi gue bukan fucuk boy Lu apa? Yang mel Aster gua Eh youtube ya Jadi youtube pak Bahas youtube pak Saya mau bahas youtube dulu Jadi teman-teman ya Mungkin ini juga sekalian Membahas salah satu kawan kita Di youtube juga Kemarin Tiba-tiba Sudah Pengen keluar pak Dari youtube Yang mana? Yang skin indonesia pak Salah satu kawan Itu adalah alumni lama kita Kan alumni sekitalah Yang paling kuat Oh gue pengen bahas itu Dari masalah langsung aja Gue ngomongnya belak-belakang Cuma gini pak ya Apa? Saya langsung ngomong aja pak Apa? Mereka itu cape Cape lah Kita nih Sebagai youtuber Yang tau Keadaan nyata Di Keadaan Keadaan market sekarang Cara membuat Konten dulu Seperti apa Kita kan udah bener-bener tau Kayak mereka gitu Cape lah Lelah pak Sulelah 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 Lu pikir kenapa sekarang gue lebih aktif di channel game? Dari mana di channel yang lain? Dari channel yang lain Padahal dulu Nggak masuk dulu loh 2017 deh Itu 3 tahun lalu Nanti kayaknya lama kan? Tapi 3 tahun lalu tuh nggak terlalu lama sebenernya 3 tahun lalu tuh kita masih aktif semua channel Taras network aktif Movie aja aktif masih Tapi abis itu algoritma berganti Algoritma tuh apa sih bang? Algoritma tuh Ya sistemnya Youtubenya Ganti gitu kan Nah Dulu Ya Youtube itu Nih gue Kasuin apa enggak ya Intinya aja lah gue kasuin lah Penghasilannya tuh bisa Menghidupi Ibaratnya lu bahkan bisa ngomong Bahkan lu bisa ngaranin ke orang Gue tuh berapa kali Gue jadi pembicara di Biaf Amara animator semua Yang gue omongin nih Gue disitu gue bilang Eh lih jadi Youtuber aja Lu daripada animator Sering dibayar kurang Kan sama Ya Mungkin kayaan lu apa segala macem ya Sika cerita Jadi Youtuber aja Penghasilannya mantep Gitu kan Dulu Dulu Sekarang Ya mungkin kalau sekarang ada Orang yang melakukan hal itu Dan dia puas Ya Alhamdulillah Gitu kan Berarti menurut dia Berarti berhasil Tapi kalau kita sebagai Youtuber lama Turun jauh Turun jauh Jadi dulu itu kita Bisa sepat kali lipatnya Penghasilan Gitu kan Itulah kenapa dulu kita Mana ada pernah kita dulu Kayak apa Makanya dulu kan kita gak ada kan Nyawa kayak kru Gitu gitu kan Karena kita mau upload video Juga santai Santai Dan juga Kayak ngemis-ngemis Kayak misalnya Giveaway Gak ada Mana ada gitu Gitu kan Dulu Ya gue bikin konten nih Gue kasih ke lu Lu ya tonton Secara free Gitu kan Ya cuman ada iklan ya Gitu kan Yang bayar Youtube Jadi lu nonton free Gue ini dari Youtube Dibayar Youtube Youtube nya dari mana Dari iklan itu Gitu kan Nah Tiba-tiba Baik kan 2019 Yang gue rasain ya Itu iklan kok Menghasilkan turun Gue tanya ke orang Youtube Nih kan gue ada yang kenal nih Orang dalem Gitu kan Kenapa mas turun Emang turun Jadi biaya iklan yang tadinya Satu dolar sekian Di Indonesia turun Jadi 0,75 dolar doang Per seribu view Jadi ada istilah tuh Kalau Youtube tuh Per seribu view Seribu view Dibayar berapa Dulu satu dolar Babakan sempat dua dolar Naik Sekarang 0,75 Kecil kok Nah kenapa Taraas Dari dulu kalem Kan banyak suka Banyak nanya tuh Bang Lu kenapa sih Bang gak main game-game Yang orang main nih Dulu kan lagi Rame Mobile Legends Kebetulan pada saat itu Gue juga lagi belum tau Cara main Mobile Legends Gitu-gitulah Tapi juga ada alasan lainnya Adalah kenapa gue gak mau belajar Karena Gak usah lah Gue enakan menjadi diri gue sekarang Yang gue main apa yang gue suka Gitu kan Tapi tetap menghasilkan Contoh Gak harus ngikutin market Taraas tuh Ini bukan yang gue membual Ini ngomongan bener loh Taraas itu Misalnya gue view nya Berapa 50 ribu Itu penghasilannya Bisa sama sama orang yang View nya 1 juta Bahkan bisa gue ngalahin dia Gila gak Dulu Ngomongin dulu nih Sekarang Tetap Tapi Yang penghasilannya Yang view nya 1 juta itu Juga turun juga Jadi Turun Turun drastis Ya Kasian sebenernya Jadi itu Itu pertama ya Duit Duit turun Ya kan Duit turun nih Algoritma ganti Dulu algoritma Youtube itu Temen-temen misalnya gini Gue upload game GTA 5 Ya kan Terus ada orang main GTA 5 Ini gue misalnya channel Taras Katakan udah gede nih 1 juta subscriber dulu misalnya 2017 nih Tiba-tiba lu Channel dengan 0 subscriber Upload content GTA 5 juga Itu kemungkinan ada di sebelahnya video gue itu sangat tinggi Karena algoritma dulu tuh simpel Lu upload GTA 5 Dikumpulin sama yang upload GTA 5 juga Udah Simpel Sesimpel itu Channel beda pun tetep dulu direkomendasi Dan gak ngitung subscriber Mau 1 juta subscriber Mau subscriber lu 0 Pasti ada kesempatan di samping Makanya enak Dan yang nilai nanti penonton Kalau menurut penonton bagus Akan kelihatan kan Lu nge-view nya dari ujung ke ujung Misalnya video 10 menit Nontonnya 10 menit kan nih penontonnya Kalau nontonnya semakin panjang Semakin dipromoin sama Youtube Gitu kan Jadi itu menurut gue paling fair Itu algoritma terbaik Tiba-tiba diganti Ganti Sekarang berdasarkan Algoritma 2017 itu diganti Sekarang algoritmanya Mengikuti Apa yang pasar mau Betul Sementara pasarnya Kalau mau jujur ya Youtube 2017 ke atas Adalah pasar dari TV Dan gak juga pak Gak juga apa namanya Gak cuman untuk trending Yang direkomendasi Yang direkomendasi adalah Sesuai dengan cookiesnya Jadi misalnya ada orang nih Trendingnya mobile Semua orang otomatis Nge-klik mobile legend kan Yang direkomendasi Disamping mereka Mobile legend semua Mobile legend dari channel itu Karena channel itu Sering nonton Atau channel lu Sering nonton mobile legend Makanya sekarang Setiap orang Beda-beda Kalau dulu Nih Misalnya Di HPnya Gemah Dengan akunnya dia sign in Dengan HP gue Akun gue sign in Sama-sama nonton video gue Yang ini misalnya Itu di kanannya sama Kalau dulu Kalau sekarang Yang rekomendasi di kanannya Beda Sesuai dengan Apa yang lu sering nonton Yes Jadi sekarang Sekarang dipaksa Ngikutin pasar Nah youtuber-youtuber Yang gak ngikutin pasar Kayak segini Indonesia Kayak apa Ya Viewnya turun Pastinya Viewnya hilang Makanya Channel lio aja Bikin reaction sekarang Jujur aja Bukan gue mau gimana-gimana Tapi Dulu kan dia bikin video Wow Itu kan Edit-edit gitu kan Ya karena Pasarnya Pasarnya Gitu kan Gue aja jangan ketahui challenge Iya Sama kita juga Walaupun kita sih Emang dari dulu Mau videonya random-randam gitu sih Tentang gambar lah Apa gitu kan Tapi yang kita gak nyangka adalah Dulu Video kayak gitu tuh Yang paling gak laku gitu loh Yang kayak cuman iseng-iseng Setiap minggu Toto sekarang Yang view paling banyak Yang view paling banyak Malah yang iseng-iseng itu Yang iseng-iseng itu Gira-gira kita video yang bikin Ini curhatannya Dhani nih Dari Republik Sultan Tar Jadi gue agak kesel Tar Kenapa ya Gue live nih Ya kan Terus di Ini kan Ada yang bilang Bang lu live mulu Lu bikin dong video Ya Allah Tar Gimana cara gue ya Ngomong ke subscriber gue Ini gue bikin video nih Ya kan Udah capek-capek nih Sama siri segini Katanya Wah Ambil ininya Informasi dari Google Sial-macem Bikin segala-macem Video jadi Sebelum ini View 900 Pendapatan sedikit sekali View 900 temen-temen itu Dapatnya kayak cuman 0,000000 dolar Kayak pulsa yang Ya dapet 500 rupiah 500 rupiah Makan apa Lu 500 rupiah Ke tahun 90-an aja Cuman dapet Yang telur-teluran kecil Tuh Amatnya botol Amat es krim itu Dulu di McDonald's Tahun 95 Tuh gue enak banget Es krim Sunday Yang Mending Sunday Es krim kon Nggak dapat apa-apa Karena ujung-ujungnya Mau maaf duit juga Karena butuh duit pak You think This is not You think internet That's CTS First Media Nih gue aja Bitter 2000 nih Gue kalau naikin Dikana merah 2,5 juta Sebulan Kambing Internet Akhirnya banyak yang Nyerah lah Maksudnya Ya ngapain gue bikin Di Youtube lagi Gue cari kerjaan lain lah Cari-cari kerjaan lain Mending cara market lain Cari-cari kerjaan lain Nggak berduit lagi Dari Youtube Gitu kan Ya walaupun banyak yang Ya gak usah munah Bukan gak usah munah Yang gak munah lah Walaupun banyak fans yang bilang Uh Youtuber ini Dia tidak mencari duit Dia mencari Ayolah Ayolah Kalau Youtuber gak nyari duit Ngapain yang nerima iklan Dari mas kosong Ini nyari duit intinya Intinya Ada Youtuber gak nyari duit Gak ada Semua orang pasti nyari duit Kecuali itu orang Anaknya di Ciric Baru gak usah nyari duit Baru dia iseng nyari fame Ya anak ini Ciric Kadang-kadang nyari duit juga Ya kan yaudah Emang kenapa gitu kan Emang nyari duit lah Ya ada yang salah Gak ada yang salah Nah Cuman begitu Yang berubah apa nih Algoritmanya Algoritmanya berubah Karena siapa? Karena pasarnya Gitu kan Nah Cuman Tetap cara arti Kalau gue ya Kalau gue tuh Gak mau ngubah pasar Langsung Berubah gitu Kenapa? Adalah Ada lah Karena Menurut gue Kalau kita terlalu Ikutin pasar Gak bagus juga Nanti akan jadi TV TV sebenarnya mati Gara-gara siapa? Gara-gara dia sendiri Oke lah rating naik Tapi itu bubar Itu sebenarnya ada istilahnya Dalam buku Buku Dulu gue pernah baca buku Soal Entertainment industry sebenarnya Itu ada namanya Hal namanya One hit wonder One hit wonder Itu membunuhmu Nah Ini yang TV gak baca Gue ingat banget Trans TV Apa yang membunuh Trans TV pertama kali Itu acaranya Denenene Denk Denk Sesar Sesar Itu menurut gue Dimana trans TV Hancur kualitasnya Dan sejak itu TV lain banyak ikut Akhirnya market yang tadi Gak ada Tercipta market yang Kayak gitu Akhirnya ketika acara itu Diterusin Market makin banyak Ketika acara itu gak ada Malam market Tanya acara yang ini Acara yang kayak Dulu kan trans TV Ada biaya stop trans TV Ada yang lucu-lucu Yang malah bener-bener lucu Strafaganza Strafaganza Jambi-jambi tapan istri Bajibah juri Abis semua Hilang Semua acara Kayak cuman Ngelawak Ini kemarin ya Gue iseng kan Nyalin TV Iseng banget nih Set gitu kan Terus ada nih Gue gak pengen Sebutin acara Tapi gue sebutin aja lah OVJ OVJ yang baru Yang sekarang gue nonton gitu kan Gue bener-bener Literally berusaha ketawa Tapi Dimana lucu Beda jauh OVJ jaman-jamannya Sule Jauh banget Sule Itu mau lucu banget Terakhir gue nonton kayak What the freak OVJ jamannya nunung Sama itu Gila Itu Salah siapa? Salah lu sendiri YKS Nama acaranya YKS Salah lu sendiri Akhirnya lu gini Market itu kan sebenernya Makanya ini yang lucu Makanya Sebenernya ada orang Punya pendapat gini Kita ikutin market Menurut gue salah juga Harusnya lu Justru Siapa yang pertama kali ngeptain market Itu yang jenius Sebenernya YKS itu jenius Cuman Dia tertimpa Ke jeniusannya sendiri Jadi Terlalu banyak Ingat Kata papatah bahwa Segala sesuatu yang terlalu sering Jelek juga Sebenernya gini sih pak Simpel ya pak Variatif Harusnya tetap variatif Dia ngeptain YKS Marketnya jadi banyak Gitu Maksudnya sekarang Kuang kita jadi tinggi Tapi Market-market lain Dia lupain Lupain Itu Itu salahnya Tapi sekarang gini deh Teman-teman dulu kan Alasan nonton TransTV Kan karena bioskop TransTV Misalnya Kan alasan gara-gara OVJP Gak cuman YKS Begitu YKS masuk Acara lain dilupain Ya market-marketnya Hilang Market-market lama hilang Makanya jadilah Nintendo Nah Balik lagi ke Youtube Sekaligus gue mau kasih tips Buat lu lupa Di Youtuber baru Lu kalo Youtuber baru Cara gede di Youtube Mau tau apa? Gue kasih ten Dan gue jamin lu gede Lu kalo mau main channel Mau main channel Mau bikin channel Lu mau channel game misalnya Upload satu game Terus manerus Gue jamin view lu gede Tuh Lu channel game nih Cuman upload GTA doang Itu akan bisa Ngarahin view nya gue Jamin Dijamin yang kayak gue Kenapa Taras game gak gede-gede Gue main semua game Gue gak gede Prosesnya lama-lama Bahkan gak gede-gede Kalau bisa dibilang Maksudnya view nya segitu-segitu aja Karena gue main GTA Gue maininin Main Sea of Thief Gue maininin Gue upload Itu secara algoritma Dengan algoritma sekarang Pusing algoritmanya Ini orang sebenernya Maunya apa sih Sea of Thief Upload Persona 4 goden Upload Malah bego Algoritma sekarang ini Udah bego Bego Kalau dulu Kalau dulu malah kayak gini Malah gede Karena variatif Kalau sekarang malah bego Kalau dulu kan Dengan algoritma yang dulu Yang saling mengkoneksi Semua gitu kan Jadi lu upload apapun Gede semua Sekarang Algoritma ini kayak Renggoblok gitu loh Tapi kalau lu upload Misalnya Mobile Legends doang Mobile Legends Terus Naik cepet Naik cepet Ini lah gak enak ya Makanya kalau channel-channel Kayak Mohon maaf Kayak skin di Indonesia Yang upload apapun Yang berubah-berubah Tiap hari Nah gede-gede Susah Untuk sekarang Nah Cara-cara lain Untuk gede Kalau lu mau Bervariatif gitu Cari Harus jadi channel Namanya channel lintah Kalau bahasa gue Yaitu channel yang ngebahas Apa-apa yang lagi Ngetrend Iya channel lintah Iya kan Bahas aja yang lagi ngetrend Lu ngetrend apa nih Wow meteor jatuh Misalnya Adi guys Meteor jatuh Atau artis cerai Jadi guys Artis ini cerai Udah gitu Tapi jadinya ya Channel Watch Mojo Jadi Jadi Watch Mojo Itu yang kemarin Itu Jadi Watch Mojo Terus Kalau di Youtube Yang gue liat nih Pasarnya sekarang Horor Pasti Kayak TV Horor Ngebahas sesuatu Stage Yang padahal staging gitu kan Pura-pura ini jujurnya Mohon maaf untuk para artis Mungkin ada yang nonton Ya udahlah ya Namanya hiburan gue ngerti sih Staging-staging itu lucu Malah lucu sih jujur Gue harus aku itu Lebih kreatif daripada Ini TV Ini TV Gue nonton stagingnya Malah lebih kreatif Artis-artis yang ini Ini artis-artis bisa jadi Bener-bener ninggalin TV Udah Dan TV ini kelabakan nih TV kan modalnya miliaran Ya kan Bayar artis bayar apa Tapi artisnya ke Youtube Juga penghasilan miliaran di Youtube Itu kalau gue ngitung sendiri teman-teman By the way Nih misalnya gue hitung siapa nih Nafi Ahmad gue hitung kan Uang gede nih Minimal ratusan juta lah Penghasilan dari Youtube dia Gitu kan Dengan dolar yang apa Dengan CPM CPM tuh cost per M Atau Dibayar berapa Per seribu view-nya gitu Ya Masih ratusan juta Masih Atau kalau gue ngitung Dengan misalnya penghasilan Ala Tara Ars Bisa 1 miliar Gitu Walaupun jangan Miliat social blade Kadang-kadang orang kan Media-media pada Social blade Tadi Wah selanen Gak 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 Gitu Social blade Itu ngira-ngira Mengkira-kira Apalagi dia mengkira-kiranya Pakai CPMnya Bolar CPM Dolar Australia 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 Buset Nah Ini juga saran gue Kalo misalnya Yang mau nyari duit Dan lu pinter Bahasa Inggris Lu bikin konten Bahasa Inggris Karena di luar itu CPMnya gede CPM itu apa bang CPM itu cost per M Jadi lu Per seribu Per seribu view Itu dibayar berapa Gitu kan Di Indonesia tuh 0,75 dolar Di luar negeri Bisa 7 dolar Paling bagus kadang Amerika atau Australia Tapi Amerika sekarang Lagi anjlok Sekarang Australia Makanya gue dulu Channel Youtube Gue yang luar negeri Lu mau tau gak Taras Movie dulu Dulu nih Tahun 2011-2012 Penghasilan gue sama Dengan gue yang sekarang Upload tiap hari Itu lebih surga lagi Di Taras Game Dulu Taras Movie Gue upload Sebulan kali Itu dulu Gemada Entertainer Alias Gemas Show Yang dulu View gue cuman Serebu Dua rebu Tiga rebu Penghasilan bisa Hampir sama sih Samanya sekarang Sekarang gue akan Rp30.000 Buset itu Kalau sekarang Kalau sekarang Channel gue masih Internasional Oh my goodness Makanya gue Pernah sering banget Ngomong Aduh nyesel juga ya Channel internasional Untuk kita Ngelanjutin Padahal Itu penghasilan Banyak pak Dan marketnya juga Enak kan Jauh-jauh Walaupun Fenomena ini Gak di Indonesia doang Fenomena Youtube Yang tadi gue ngomong Ya itu udah Emang karena Algoritma Youtube Kalau soal algoritma Seluruh dunia Makanya Algoritma yang sekarang Lu channel subscriber Berapa kecil pun Gak masalah Gue pernah ngeliat Channel dengan subscriber Cuma seratus Viewnya sejuta Ada Gue juga punya temen Di Taras Movie ya Gue kan banyak Temen-temen editor Ada namanya Film Riot Subscriber udah sejuta Viewnya 50 ribu 50 ribu Kadang-kadang 10 ribu Itu gue sedih sih Maksudnya gila lu Akhir-akhir ini dia Agak naik Karena Pandemi kan Orang pada dirumah Di Amerika itu kan Bener-bener orang dirumah kan Jadi nonton lagi 100 ribu Tadinya 10 ribu Bener pernah upload 2 ribu 1 juta subscriber view 2 ribu Gue juga Wah gila Nangis Karena algoritmanya Gitu Susah Gue aja nih Harus upload Tiap hari Walaupun gue aja Gak sanggup Jujur aja Gue ada bias Gak macam Ini tambah lagi Musik Ini mata gue udah pandai lagi Padahal tadi udah hilang Di tonal lu Jujurnya udah bersih Tiba-tiba Tuhan Gitu lagi Gitu Jadi sekembelit Cerita Nah gitu ya Akhirnya sekarang Semua youtuber Gak cuma di Indonesia Sebenarnya Di seluruh dunia Semuanya pada bikin podcast Semua pada bikin podcast Karena marketnya Podcast banyak Market sekarang di seluruh dunia Terus Indonesia ya Podcast Terus Gue aja gak nyangka Niga Higa jadi podcast Podcast sebenarnya jadi gosip juga Ada channel namanya Niga Higa Ryan Higa Kalau lu tau ya Oh my god Itu kalau bikin Ngelawak tuh Dia scripted banget Itu jenius Itu jenius banget Jujur jenius Karena Konyolnya tuh susah gitu Dia susah gitu loh Konyolnya tuh bener-bener Gue vlog Podcast Ya mungkin dia mikir Dia baru gue capek-capek Bikin script Bayar orang juga Kadang-kadang kan Temen-temen dia disuruh jadi aktor Mahal gitu kan Pake bayar dia View 2 juta Ya kan Dia bikin podcast Sehari 200 ribu Podcast 10 hari aja Podcast Lo gak harus mikir Lo podcast Cuman mikir Cuman mikir lighting sama kamera Dan podcast Karena dia menitnya lebih panjang Bisa naruh kuning-kuning Lebih duduk Kayak bikin banyak video Gitu Lebih menguntungkan Ya mohon maaf Dimana ada Industri yang lebih begitu Ya kualitas juga ngikutin Doro Makanya kan gue bilang Yang namanya kita ini Sebagai content creator Game company Film Pastinya ngikutin market Pastinya itu udah pasti Makanya lo gak bisa Protes kayak misalnya Youtube sekarang Jelek-jelek Ya Sama kayak gue sebenernya pak Ya lo Ngomong ke temen lo Eh lo Kalau emang mau youtube bagus Tenten bagus gitu Gue kan sering ngomong juga Aduh film Hollywood kok Sekarang gak sebagus dulu ya Ya karena marketnya juga Sudah-sudah sebagus dulu Makanya kan gue Suka bilang sama lo kan Gue tuh ada dulu tontonan Pokoknya tontonan gue di youtube Tadi banyak Ada Shane Dawson Shane Dawson Tadinya dia bikin Red suit ball in the new Aduh lucu-lucu banget Sketsa-sketsa Segala macem Parodi Parodi Teori konspirasi Astaga gue enak banget Udah terlalu banyak youtuber Teori konspirasi Mau ngapain sih Maksud gue gini loh Ini gue aja nih Sekarang lagi nontonin di Netflix Di Netflix itu ada serial Yang bahas-bahas teori konspirasi Pengatauan War Gue kemarin abis nonton yang Mau tau gak piramida itu apa Piramida itu ternyata Listrik lah dulunya kan Apa kayak tempat listrik Sial-sial macam Blah-blah Itu yang ngomong profesor Itu pun Ada yang bantah di video itu Bahwa profesor juga Menurut saya belum tentu Ini blah-blah Itu profesor dan profesor Profesor dan profesor Shen Dawson siapa Nging Ngebahas teori konspirasi Tiap minggu Shen Dawson siapa Mohon maaf ya Gue fan Shen Dawson loh Tapi gue harus bilang Eh lu siapa Bahas-bahas teori konspirasi Tapi ada yang nonton Ya udah View banyak View banyak Orang pernah nonton Jangan sekarang Apa itu asal-usul katanya dia kan Ibaratnya lu Nyari bukan dari Encyclopedia Skinny itu cuy Apa Skinny nonton katanya Serius Gitu komennya Ada Skinny Ibaratnya lu kayak Halo bro Skinny bro Halo kakak Ibaratnya lu kayak nonton Kayak nonton Apa namanya Acara Eh kok nonton acara Kayak misalnya Baca tentang Banget Tauan Bukan di Encyclopedia Dari buku Komik Gitu kan Kayak Talas magic Apabila dapat Masalahnya Channel membership Dan kalau ada Aduh belum tau Mungkin nanti Masalahnya sekarang Marketnya nih Temen-temen Tergantung After Effects berapa Dan tergantung laptop lu Sama pak Gue tambahin juga Ngomongin tentang market Ngomongin tentang market Gue tambahin dulu Intinya juga sama Sekarang gini-gini Gak usah ngomongin jauh-jauh Kayak konten Nomor kualitas Kayak gitu-gitu Gimana Mbak Jadi panggil Oh iya cuy Apa Konten Konten yang Gitu-gitu aja Gak usah ngomongin ini deh Kita ngomongin satu kontennya Game Game aja Dulu kan game Kita variatif pak Lu mau nyari youtuber Yang upload Game MMORPG Lu mau upload Game apa Upload yang MOBA Ada dulu Namanya dulu Dota Cinema gitu kan Dota ini gue Subscriber gue ini Ada Dota Cinema Terus lu mau ini Sekarang game Lu liat di trending Game gak jauh-jauh Dari Mobile Legends Mobile Legends Free Fire Kan tadi gue bilang Oh sama itu Valoran sekarang nambah Karena algoritma Youtube dia seperti itu Ya mohon maaf Jadi begitu pak Sebenernya mau salin Youtube Youtube kan Kampennya dia nyari duit Dia ya Sebenernya Semua ada di tangan lu Para viewer Sebenernya ya Viewer Pas ada Skin Indonesia Tutup channel Aduh gue ngerti banget Itu perasaannya Oh my god Maka that's the reason Actually Tara Ars Movie Udah lama gak upload Gila aja dia Chandra Leo kemarin Kena batu ginjal Ini buat lu lupa Ada yang mungkin Masih pake Pikiran dan hatimu Asik Lu kalo mencerna gitu kan Kok bisa sih Chandra Leo Kena batu ginjal Kayaknya gue kalo ngeliat dia Di video Kayak ceria Ceria Gue kastoin ya Lu mau tau Kalo setiap ada acara Perkumpulan Youtube Lu pasti ngebayangin Koyang Youtube bergang Halo guys Semangat Kita main lagi Blah 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 Lu mau tau Kalo ketemu di dunia nyata Dia kayak gimana Kurang tidur Kurang tidur Jarang gaul lagi Ma orang Apalagi streamer Streamer kan ada 180 jam Ngestream Gue aja ditawarin Ngestream nih 80 jam Gue aja bilang Lu yakin Gue 80 jam Gue aja 80 jam Berdua lu itu Dulu di Gamely Yang sekarang udah bubar Capek Capeknya tuh Bukan capek Mental and fisik Bukan capek fisik Capek pikiran Fisik juga capek Lu disuruh ngeoce 4 jam Sehari Udah gitu Terus lu Pemasaran Perusahaan-perusahaan Livestream ini Banyak yang gak menyadari Banyak yang mereka Mereka mikirnya gini Ya lu kan kayak kerja Di kantor aja Di kantor kan lu 8 jam sehari Kerja Fisik Dengan kerja lu Ya mungkin pikiran juga ya Tapi Lu berusaha Nghibur orang 8 jam Gila lu Sumpah Setahun Oke lah Dua tahun Ngobrol kita Colong ngobrol sama gue Gimana perasaan Antara lu capek Atau lu balelo Balelo Kenapa sih Chandra bisa Dan itu udah sering Ketemu gue sama temen-temen gamer Apa Alumni-alumni Youtuber gaming gitu ya Yang gue liat Lu lepaskan berapa jam 60 jam Oh iya Mesti bisa diajak ngomong Mesti bisa diajak ngomong Oh gila Ini bener Serius nih 80 jam Gila 120 jam Gak bisa diajak ngomong Gue nanya Apa Gimana tar Ini bener loh Ada yang diajak ngomong Gini nih Ada yang ngomong gini Iya tar Jam apa tuh Oh iya bener-bener Iya gila Itu orang kayak Nggak tidur seminggu Nggak tidur seminggu sih Balelo Dan gue ngerti perasaan itu Dan gue nggak nyalain dia Karena gue pernah Di situasi kayak dia Ini mohon maaf ya Tapi bisa Alzheimer Apa sih Alzheimer Alzheimer Yang penyakit yang Gitu Yang melongo Karena otaknya beku Ini literally Bukan ada canda ada Otaknya beku Gini Nah Kayak tadi bahas lagi Candelio bisa kena batu ginjal Sebenernya kalau lu mikir aja gitu Kenapa dia bisa kena batu ginjal Karena Kerjaan capek Capek Gila lu Gini nih Gue bisa jamin Mana Misalnya lu ada yang nonton disini Orang TV Lu kalau seandainya lu tahu Kehidupan Youtuber seperti apa Itu bisa Seratus kalinya Orang TV Orang TV Lu bareng-bareng Rame Youtuber Lu sebagai Konten kreatornya Yang ngebuat kreatornya Yang mikirin idenya Lu Kalau misalnya di TV Ada kan yang mikirin ini Yang buat script beda lagi Yang shooting beda lagi Yang edit Editor beda lagi Marketing beda lagi Youtuber Lu ide Lu kalau misalnya Konten lo ke Chandra Bikin film gitu Lu bikin script Lu yang ininya juga Lu aktornya juga Lu judul harus acting juga Yang edit lu juga Yang ini lu juga Marketingnya Supaya tahu Ada viewnya gak ya Lu juga Tujuh kerjaan Tujuh kerjaan jadi satu Gitu Terus udah gitu Udah gitu juga belum Belum ngomongin biaya Makanya kayak sponsor Sponsor Makanya kenapa gue sering Dalam semua itu Setelah di upload Komennya Tarangan semalas Iya gak Terus belum Belum bagian pendapatan Misalnya kayak sponsor nih Sponsor makanya kenapa Kadang gue suka marah Am agency Motongnya kegedean Kerja lu apa jing Oh thank you Dobi Joby Thank you Bangga punih Jomblo gas lah Punih ada pacar Udah punya pacar bro Jangan lah Jangan diganggu Kasian pacar deh Jadi Ya itulah ya Kisah Kehidupan youtuber Dulu seru Jujur aja Terakhir 2017 Gue ngomong-ngomong 2017 Anggoritpa belum mengganti Begitu Anggoritpa ganti Capek Gue ngerti sih Gue ngerti gini Youtube tuh pengennya gini Kayak mau Mecut Para-para youtuber Ayo dong Lebih lagi konten Tapi kan kita Manusia Dan which is bego sebenernya Youtube Mohon maaf Gue sebenernya bilang bego Kenapa bego Gini 2017 dengan algoritma Dia yang lama Sebenernya Viewnya lebih gede Mereka sekarang Jujur aja Dan yang viewnya gede Mohon maaf Mohon maaf Sekali mohon maaf Tanpa gue mendiskreditkan Youtuber lain Kualitas nih Mohon maaf Kalau kita ngomong kualitas Tentu Otak yang manapun Bisa dong Bedain mana yang kualitas Mana yang gak sebenernya Mohon maaf ya Kualitas dia Ada View ada juga Dulu gitu kan Kalau sekarang ya Mohon maaf Dan dulu gak bisa nyalahin Mohon maaf nih Misalnya ada juga nyalahin Oh bang menurut gue Youtuber sekarang gak ada kualitas Mohon maaf gue gak bisa jalanin juga Gak bisa Market men Market Itu lah lucunya Gue aja Kalau mau jujur Ya Mana Langsung view gue Gak gue lanjutin Padahal banyak yang gue bilang Bang lu gila lu The hideout sebagus ini Gak dilanjutin Bukan dengerin Duitnya Duitnya mana Duit duit Kalau bikin film gratis Saya bikin tiap hari Dan bakalan ada view nya gak Nanti kalau kita Ya makanya ujur-ujur duit Gitu kan Gitu Gitu Emang kondisi market Begitu Ya sekarang gak usah jauh-jauh deh temen-temen Kita ngomongin Youtuber Indonesia aja Gak usah jauh-jauh deh Ini Ini Ntar dulu Youtuber Indonesia aja Sali ini kan Youtube nih ngomong Gue langsung aja Gue katul bentar TV deh Acara di net TV Yang lu suka Banyak yang mati Mati Karena gak ada market Mati Mau bangkrut Mau bangkrut Kali itu kan Waktu itu kemarin kan Ada berita gede-gedean Net TV Padahal itu satu stasiun televisi Yang menurut gue Baru ditonton Makanya Dan Iberte itu Net TV itu Dan Iberte itu kan Yang TV itu kan Milyaran temen-temen Youtuber Lu segede-gede-nya kita dapet Klien Belapa sih bayarnya Kalau TV kan Milyaran 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 M Ngomongnya M Ember Kalau Youtuber Tapi mintanya segalon Kadang-kadang Apa tadi Youtuber Iya Apa tadi gue lupa Ngomong apa Nah kalau Youtube Ibaratnya makanya Kayak Youtuber Youtuber aja yang di Indonesia Makanya kenapa Paling happy menurut gue itu Adalah 2013 Sampai 2017 17 lah 16 atau 17 Variatif Variatif Lu mau game aja Variatif Game ada yang jago Waktu itu kan gue kebetulan Terkenalnya di Dota kan Kalau mau Dota Nontonnya ke gue Dulu kan Jaman-jaman dulu Terus Mau game apa Petualangan Ada siapa Variatif Dan Variatif Enak Dan makanya dulu Karena variatif juga Udah gitu mereka juga tau Mereka gak gila Kayak upload tiap hari Sekarang Jadi ketika ketemu di kantor Google Kalau meeting Happy Beda Happy Dulu waktu jaman-jamannya gue Bang Tara Usama Harbatah Eno Bening Edozel Arab Which is Dovi Jovi Ketemu ya kita saling bercanda-bercanda Sekarang kita ngomonginnya gak jauh-jauh dari bisnis Si Setiap ketemuan Mulai dari 2018 Cakar-cakaran Makanya gue setuju Sama si Dovi Sekarang Youtube jadi bisnis Bener Bener Youtube sekarang udah gak fun lagi Funnya ilang Youtube has become naughty dog Where is the fun? There is no fun On depression Iya gitu Bener-bener Kayaknya mereka bener Itu gue setuju Ya gitu Jadi Sebenernya Mau gimana lagi Ya udah Ya terima aja Kalau gue Gue Tara Us lebih ke Ini sih Lebih ke Kalau gue emang enjoy Karena gini Channel Tara Us Game itu juga Gue dari awal emang desainnya kan emang Kita tuh Gue pengen buat komunitas Gue Gue pengen buat komunitas tuh yang dimana Gue bisa ngobrol sama lu Dan which is sekarang Emang Gue enjoy aja sebenarnya Tara Us Game Ngobrol Kalau join ke GSI Discord gue Kemarin aja nih Isinya seru-seru semua Seru-seru Ini contohnya Game The Last of Us 2 Game dimana Menurut gue udah Udah jadi adik cebong kampretnya Udah ada yang Gue bikin parodi itu Yang pro-pro banget Yang kontrak Di channel gue Gue mau gini Ini jujur aja ya Gue tag bless Sama yang part kemarin satu tuh Ada Ada agenda Terselubungnya Maksudnya Wah gue pengen upload Biar pada debat Biar video banyak Kayaknya ada debat Paling top cuman Bang Game ini bagus Menurut saya Blah-blah-blah Oh kalau saya bang Menurut saya jelek Menurut saya blah-blah Ada damai Damai banget gila Komunitas kita bersih Gak ada yang Kayak di channel sebelahnya Gue liat yang Ampe ada yang nuduh loh Emang dibayar Gila Kagak lah Masa Ada channel yang dibayar Gak ada teman-teman Gak ada cuy Gila gak ada ya Channel dibayar gak ada cuy Paling kan gini Kalau ada klien yang Bayar pun Palingnya gini Eh lu Ini ya Angkat yang ininya ya Bagusnya lebih Banyak disebut Kalau ada yang jelek Disebut juga Tapi Lebih ini ya Iya iya Kata-kata aja gitu Jangan kayak Ini game jelek Enggak Tapi Ini game Agak kurang bagusnya Disini teman-teman Gitu Biasanya Tapi gak ada yang dibayarkan Gak ada Kecuali kalau dibayar se-M Baru deh Gue bagus-bagusin tuh Gak Ini game jelek 2 miliar tarah The paling bagus Menurut saya Gak ada game sebagus ini Mana ada Gak Gimana lagi game ini Saya tanya pak Gak ada pak 3 miliar tarah The perfect game 3 miliar sih Gue disuruh main catur Main catur deh Ibaratnya Game catur Gue review tuh Game catur Jadi guys nih Rayanya kayak Harry Potter Gue review bener 3 miliar Dia bikin game yang kayak Apa tuh Kalau google lagi Gak ada internet Gue bikin 10 dari 10 Kalau misalnya gitu kan Tapi intinya gak ada Nah cuman nih gue Sekalian bahas Kemarin kan Banyak yang masih Gini Kenapa bisa Bang Kenapa ya bisa ada Media score Sama user score Itu bisa beda Apalagi bisa beda jauh Ya wajar lah teman-teman Sekarang gini Lu kasih teh botol nih Ini bayangkan di tangan gue Ada teh botol Ini Oasis ya Bayangkan di tangan gue Ada teh botol Disuruh review ke Media Media kan Dan reviewnya akan Dia secara teoritis Secara ya Profesional lah Ini adalah teh botol Oke secara rasa Oke gulanya sekian Manisnya bagus ya Ini Skornya Gulanya Sekian dari 10 Untuk rasanya Totalitasnya Sekian dari 10 Ini 10 Dan dia gak minum sampai Dan dia gak minum sampai sebotol Itu media Pokoknya gak masalah Mau minum sampai sebotol Ada yang review Cuman icip-icip Juga bisa Ya gak juga Katakan aja Media yang bener Pasti bener dong Dia bener kan gitu kan Secara kesehatan gimana Apakah ini bikin gemuk 10 dari 10 Secara kesehatan Semuanya dirangkum Jadinya Total misalnya Teh botol Menurut media 8 dari 10 Misalnya gitu Terus kasih ke gue nih Teh botol Enderak gue Abis minum ini Gak bagus nih Udah Itu lah Itu lah Itu lah Ini sama ini Bisa gak dibilang gue salah Gak bisa juga Misalnya Misalnya ada lagi teman-teman gue Yang sama Iya Sama Gue abis minum itu Skiit perut Gak ada Terus kalau mau dibilang The truth juga Tapi kan ada yang kebenaran Bang Menurut gue juga bener Emang bener ada yang bikin Skiit perut Bener Gitu kan Inilah bedanya Secara teoritis Dan secara Ya ketika itu Dipasarkan Beda Makanya kayak Dua so fast Ngapain ngomel-ngomel Yaudah Kalau menurut lo jelek Yaudah Kalau menurut lo bagus Yaudah Yaudah Gak usah berantem Bego kalau berantem Kayak gue Lu jangan pernah kasih gue duren Gue gak ngedoyan Gak gue Kalau ada duren Bukul Terus mau paksa gue Gak bisa Atau bini gue Iya kan Si Andra misalnya Aung bawang merah Takut Karena masih kecil Dia dikerok bawang merah Dia kalau ngeliat bawang merah Takut-takutan Jadi memasak pakai bawang merah Gak bisa Gue Bawang merah Gak suka banget Setiap makanan Kalau perlu Bawang merah Red onion Is the best Nah media Suruh review bawang merah Bawang merah Adalah yang ditulis Apa sama media Adalah bawang yang Sangat sehat Bla 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 Mana dia peduli Sama kisah Masa lalunya si Andra Yang pernah dikorokin Terus trauma Gak peduli Kan dia Sebenernya gini pak Intinya simple Kalau gue waktu itu Ngejelasin di video Nah ini Kalau gue ngejelasin di video Karena tentang Dela Sovas Lu suka gak suka Dilananya video gitu Si Joy mau video Ini gak usah jauh-jauh nih Ini ngomongin Walaupun kalau soal Kalau dibilang Kalau misalnya kayak Gue sama temen-temen gue Gitu ya ngobrol Gitu kan Ya kayak kita komunitas aja lah Bang menurut lo suka gak Gue bilang misalnya gitu ya Gue gak suka Gue kan bilang Oh gue gak suka cuy Gak suka gimana Gak suka gimana Gak suka begini-gini Kenapa begini Tapi gue suka loh ininya Blah-blah Gue suka Gini-gini Gini-gini Itulah Orang-orang Tahun Sumuran gue Jamannya kita Makanya Jamannya gue Tahun 90-an tuh Kalau ngobrol Misalnya abis nonton film nih Eh Film tadi jelek ya Eh menurut gue bagus Gitu serius lo Sambil minum kan Gitu menurut gue bagus Iya Oh iya Yuk ulang yuk Gitu Kalau sekarang kan Gram tadi bagus ya Menurut gue Jelek Jelek Sini berantem sama gue lo Gitu Semua harus berantem Yaman dulu mah Kita santai Kalau kita cuma bercanda kan Misalnya Star Wars Gue harusnya jawab-jawab Star Wars 8 Star Wars deh Gue kan gak suka Star Wars 8 Gue Star Wars Piece of shit for me Bang NASA The best Star Wars Kata dia Yaudah Tapi kalau NASA nanya ke gue Bang menurut gue gimana bang Yakinnya semua nanya gue Iya menurut gue The best Yakin nanya gue Iya oke Menurut gue nih Menurut gue Udah Piece of turn Gitu Karena nanti temen yaudah Kalau gue Masih NASA Gue bilang Apa lu bagus Nah diam Bercanda taruh temen Gitu Gak ada lagi Bercanda seperti itu Bercanda itu tuh seru Nikmat 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 Pakai gue kalau di Facebook tuh ya Udah gabung di grup-grup yang Berantem-berantem Gue keluar langsung Apaan sih Mals banget gue Kalau udah Orang mau ngobrol Forum kan forum 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 tuh kan buat ngobrol Seseruan Berantem Mals Keluar lagi Gue bodo amat Pernah gue jadi admin Kalau bisa diubung-bukin Kenapa harus damai Pernah di forum itu Pernah gue dijadiin admin Gue langsung gue exit Gue kasih ke Facebook Gak akan pernah undang Menyetujui Saya diundang-undang grup ini Gue selalu gitu Kalau udah grup Makanya Gue juga pernah dulu Ada suatu komunitas game Gue waktu itu masuk Bener masuk Habis itu gue langsung keluar Gila-gila isinya Oh my god Udah Ini gue bilang Komunitas apa ini Ini bukan komunitas Komunitas ini Tapi alhamdulillah Temen-temen jujur aja Ini gue juga sekalian Di live stream ini Gue ngucapin terima kasih Untuk penduduk GSI Universe Di Discord saya Dan saya berhasil 9000 member lebih Gila Damai Main AOV kemarin Pada main Main aja Si Oftif-si Oftif Pada main aja GTA Online Kemarin gue gitu Main-main aja gitu kan Jadi kan gue masuk nih Ke Discord Gue nanya lagi pada ngapain bro Oh ini bro Lagi main GTA Online gitu kan Lagi main Haze nih Kita bertiga nih bro Mau ikut Dia gak tau kalau ini gue Begitu dia lihat Discordnya Lah Mr. Fantastic Bang Gemma Hei bro Mau ikutan bang Ayu bang ikutan Terus dia Orang yang tadinya gak kenal aja Dia asik gitu loh Itulah komunitas Jaman gue Itu jaman bersih Jaman bersih Ya kemarin Di Discord AOV dia Pake akun dummy Gak ada yang tau Eh gimana apa loh AOV ya Iya aduh Seandainya gue bisa main Bang Gemma Padahal dia lagi Aduh Sudah gitu Pake yang ngomong lagi Ini suaranya kayak Bang Gemma Ya Padahal dia gitu loh Anda diboongin sama dia Ya di prank Nah prank juga nih Ngomongin prank Ya Youtuber prank Prank itu Jangan nyakitin hati Apalagi Nyakitin fisik Itu goblok Nyakitin fisik Nyakitin hati Ini kan ada youtuber Yang ngebahas gini Masih alus Kalau gue langsung aja goblok Lu kalau mau Contoh prank yang paling bagus Cari Just for love Gags Just for love Gags Itu ngepranknya Psikologis Jadi Ada orang nih Yang mau diprank Malah misalnya Oh keprank saya Terus dia ngebantuin Terus dia kayak merasa bersalah Psikologis doang gitu loh Kalau prank-prank yang gue liat Ternyata-ternyata di Boca-boca youtuber nih Kayak Ojek lah Dikancel Yang simple tau gak youtuber Siapa yang ngeprank Menurut gue lucu Youtuber Si yang islam itu Si siapa namanya Yang botak Yusuf Fusi Itu lucu banget Tapi ngawur sekarang juga Ya sekarang gue gak tau ya Yang dulu dulu Yang dulu-dulu tau gak Yang di lift Yang dia jadi Mortal Kombat Yang dulu-dulu Dia pake celana yoga pants Yang orang nyira cewek Pas itu Gak nyakitin gitu loh Itu baru prank Bikin kaget Kalau prank nyakitin orang Jadi Mortal Kombat Lanjir di lift Dan gak ada etikanya Ini mohon maaf ya Ini untuk Ya cuman segera siap Ini Mariano Gawa Ini untuk Para-para ya Anak-anak muda Cuman sekarang nih Etika nih Kayaknya nomor 12 Kayaknya nih Aduh Prank-prank Prank Aduh gak usah prank-prank lah Kalau prank-prank Nyakitin orang Nyakitin gak boleh Gila loh Lu Lu kalau nganggap itu Bercandaan Etika lah Lu kalau nganggap itu Bercandaan Kalau sekarang dibercandain ke lu Gimana nih Nggak usah bercandaan gak Mereka ibaratnya Iya Itu udah paling Paling cepet lah Paling gitu Bicandain dulu kan Kalau prank itu kan Sesuatu yang bisa diterima Buat ngakak Buat seseluruhan Pihak yang dirugikan Gak merasa rugi Gitu Iya Kadang-kadang ada yang dirugikan Iya Maksudnya Yang dikerjain Maksud gue Iya Iya Pihak yang dirugikan Atau yang dikerjain Gitu Gitu Aduh Jangan Prank-prank Prank-prank Terus viral Viralnya Di ini Di cerca orang Dari Saweria Tadi ada komen baru Tolong geman Segera Oke Sukses terus Bang Oke thank you Bang cara main Apa tuh Kok gak ada komennya Gila titik-titik doang Zed Thank you Zed Oh Zed nih gue tau Cuy ini masih Di GTA 2 Zed Zaibatsu Iya Gile Yakuza Bang pengen Bang pengen tanya 10 ribu yang nonton Buset Slius Yang nonton 10 ribu Oh thank you Sebelum 2016 Apa tuh 64 golden tuh game Ngikutin cerita terus Atau kita bebas Ngikutin cerita tapi Bebas juga Tapi bebas Lu kalau misalnya salah pilih Bisa ending lu Bisa gak perfect ending Dan lu social media Social media lagi Social links Lu harus Lo pas latihan 2016 Sama The Bro The Brothers Udah bisa nyanyi belum Belum Dulu belum Terakhir gue bisa nyanyi banget Yang pas itu cuy Yang pas kita kemarin Nyanyi di apa Fit Fest Itu pertama kali gue nyanyi Di panggung Gila Oh my god Gue gak bisa nyanyi cuy Gue tuh lebih ke alat musik Nyanyi tuh gue Bang Tara yang nyanyi Bang Tara kebalikan gue Lupa gue cara nyanyi Tapi sebenernya Kalau dipompa lagi Bisa Dan gue tuh Punya masalah gede Temen-temen Idung Gak tapi serius Gue sinus Gue punya masalah sinus Gue kena debu dikit Langsung Udah gak bisa nyanyi Gue langsung Dan gue enggak banget tuh Pas lagi di Indosiar dulunya Ini kan Indonesia Cat Talent Gue udah bilang kan Kan ada Di kontraknya tuh Ada penyakit gak Gue udah tulis Airgi debu Masih aja Debu semua Yaudah Gue pas di panggung Nahan-nahan Nahan beler Waduh Gila enak banget dah Gila ini karena ini Gue gimana bacanya pak Begitu Gitu Temen-temen Jadi kan Udah mau jam 12 Sekit lagi Tapi Ya Itu lah intinya temen-temen Dunia Youtube Jaman sekarang Kalau gue sih Lebih ke sisi Walaupun Kalau komunitas Komunitas kita Udah pada tau sih Penonton rata-rata Tarak penonton dari tarak Serata-rata udah tau Kamu-kamu lebih pintar Daripada aku Kadang-kadang Jujur aja Jujur aja Dari semua-semua Makanya inilah enaknya komunitas Gue tuh kenapa Lu pengen buat komunitas Karena buat lucu-lucuan Bercanda Lu coba Sebenernya kalau lu Teliti mencerna Cerata-rata game Kita tuh gak kayak yang Youtuber yang Hey guys Ini adalah konten gue buat Lo enggak Kita tuh lebih kayak Kita buat Suatu konten Ini gue kasih ke lu Nih hiburan Silahkan Lu mau nonton Mau enggak silahkan Kayak gue kemarin Gue kan ngepost berita Tentang story of season Temen-temen bahas bareng Menurut lu gimana Abis itu jadi bahan jataan Jadi bahan ngobrol Time bless Itu tujuannya buat apa? Ngobrol gitu Di channel gue masukin Ngoceh Ngobrolin komen Karena itulah yang gue lakuin dulu Dari jaman SD SMP SMA Sama temen-temen gue Kalau di kelas Sedang ada majalah hot game Ngobrol sambil bercanda Ini gimana menurut lu game nih Jelek menurut gue Oh gitu Menurut gue bagus nih Karena bikin ini Lu cobain deh Oh gitu Coba ya gitu Menurut gue gamenya bagus nih Terus ada yang bilang Menurut gue gamenya jelek Oh bangke lu ya Jaman sekarang Enggak bukan Bangke nya bercanda Bangke nih Diam kau Nah ini bercanda Gue jelek banget Oh gitu Jeduk Jeduk It's completely gone Sekarang gamenya sama aja berantem Gak dulu Like Mobile Legends Oh lelong gitu Kayak gue sama Ami Tapi gue bisa ngasain juga sih Mohon maaf Ya Kayak si Ami Archer Gak mau Bisa ngerti Bisa ngerti ya Kecuali game mobile Gue bisa ngerti Link discordnya dapet dari mana bang Oh Link discord tuh Ini deh Aduh gimana ya Belajar Hei buat kalian mau tes masuk kampus Gila Kayak saya dong Udah belajar Beruntung Bajar live di Nimo kan Insya Allah Doain aja Kalau internetnya gimana Kita sih udah Ini sih Deal Tapi Gue juga udah bilang ke Nimo Bawa belum tau kapan mulai Karena lagi sibuk-sibuknya banget Jujurnya lagi sibuk-sibuknya apa Banyak pelayan Ya kan Ya Di balik ini Di sebelas bang Karena udah mau istirahat bang Dan dulu bang Oke Siap Dari remahan Renggima Gue ngomongnya Renggima Gue makan Indomie dulu Baru saya tidur Orang tua itu kan Kalau minum susu hangat Dia tidur Kalau saya Makan Indomie hangat Baru saya tidur Indomie krim Eh Indomie krim Ayang krim juga sih Pikiran gue maksud gue Susunya gak ada Sikimau kalau bikin Indomie krim Enak banget sumpah Jadi gue kasih deh resepnya Di Taras Cooking Taras Cooking bener tuh Bang aneh dapet Toy Beast Spiderman 2002 Battle Damage Harga murah banget Hah Nanti aneh Bang Gemma katanya Mana bro DMI Siapa namanya Amy Fuka 30 menit lagi dong bang Katanya Gue baru nonton Ya 30 menit lagi Oh ya Apa jam ini ya Sekarang Iya Ntar lihat ya Bang Tujurnya tembak gambar Kita butuh kesalahan Family Oke Jadi kalau tanya-tanya Buat podcast gitu Juratan hati itu berlama Menarik bang Oke ntar juga Podcast dimana ya Di Salam dari Aceh bang Halo Niko Belik Gila Nihil di Aceh Ternyata dia gede di Aceh Pantesan Pantes keren Gue cariin kemana Di Aceh Kan dicariin sama kita Lima kan ada kan Dia di Kayak Facebook kayak gitu Oh iya Ada Di anak ya Si itu kan Di laptopnya Atau kalau Gimana caranya Biar Xbox bisa kompetitif Dindo Dulu main si aktif Pas launch Bener-bener gak ada orang Indo Ya karena Xbox gak resmi Ini sih Dindo kan gak resmi dia Gak ada Nintendo sama Xbox itu Teman-teman Dia tuh resmi di Indonesia Gak ada Makanya kalau bikin akun Akun Amerika Nah cuman kenapa Nintendo garansinya lebih oke Karena lebih laku Gitu Iya Garansi lebih oke Mastinya lebih oke Dalam arti Toko itu berani Nuker Tuker Garansi toko itu lebih oke Gitu Kalau Xbox Semarin gue beli aja Dengdekan gue Nih kalau garansi toko Kapan lama Gitu Gitu Dota lo Gitu Seminggu Pulang kerja gak bisa lepas Dari person 4 golden Gimana solusinya Gila Dia baru beli PS Vita Kan kemarin ada yang protes Yang Aduh bang Gue baru beli PS Vita Ada di PC Lo belum ngerasain Person 4 golden Portable Justru menurut saya Person 4 golden itu Memang Nih Lebih enak di portable Nih Gitu Tentu apa Nyokap gue Kauin muda Gue Gue tua Gue tua Gue tua Gue tua Lo person 4 golden Lo main di Yang sekarang main di PC nih Lo pasti sekarang lagi bayangin Aduh coba portable Gue banget main person 4 golden Soalnya gue awam Sama ini game Kebantu pemain lain Lagi fitur online Ya bener Itu fitur online nya ada Oh gitu ya Gue gak pernah pake Gue gak pernah pake Gue dari jaman PS Vita Sama pake personal 5 fiturnya Ya emang Bener Bener Percara apapun ada risik Bener Betul Ada risik Pastinya lah Betul sekali Komen itu tadi Bang main explain 11 dong Aduh Apa ya Itu game siami itu Oh Itu simulator Bang discord mana bang itu deh Tidak bakat main simulator simulator Gue main bersimulatornya kejibur mulu Udah ada yang ngasih tau Kodenya Kodenya udah ada ya Oh Cuman komennya jalan cepet banget Kodenya itu doang pak Istirahat Hei dari tadi Dari tadi komen istirahat Hei gitu ya Dari tadi Literally dari tadi Tapi tadi ada yang baru masuk steam 30 menit lagi bang Eh steam Stream 30 menit lah 30 menit lagi Saya udah render objek 3D Pake blender 12 jam Belum kelar Pake engine cycles Gile Gila Oh Gue blender belum pernah pake Itu btw juga kemarin Di discord saya pak Ada yang nanya tentang 3D Tentang 3D Nanya Bang lu kalo gitu-gitu Lu kayak pokemon yang in real life Lu pake apa Gue bilang pake 3D smacks Gue bilang yang Yang ngasih rigging Raging yang kasih tulang itu bukan kita Temen-temen Bukan Kita-kita rigging kaku gitu Masih belom Belom dalem Ilmu Anemasi Gue ngerti Tapi rigging gue Anemasi Kita yang animasi Oke Anemasi juga Gue termasuk awam Belajar sendiri Gitu kan Sama-sama masih belajar kok Cuman kalo Untuk Ini Apa istilahnya Komposisi Nah Komposisi Kemarin dia nanya komposisi Dimana Gue bilang di after effects After effects Gue ada soalnya Ada tools Dan cara-cara sendiri Asih Sampai dulu gue Orang ada yang nanya Literally Sampai termasuk dulu Agensi nya Steven Spielberg Gue pernah nanya loh Ini kok bisa saya realisis ini Pake apa Pake V-ray V-ray Apa itu V-ray Scanline Renderer Asih V-ray Komputer scanline aja Kita mati Sejak 15 15 frame mati Wow Itu pecah aja Sampai pagi ini Gila Kita dukungan Tentara earth crew Kayak Abi V-V kabarnya gimana Oh V-V sudah punya V-V sudah punya anak Sekarang dia tinggal di Singapur Karena dia dapet jodoh Orang Singapur Orang Singapur Abi kemana baru main sini Bimo Itu Bimo Bimo Terakhir kontak gue di Discord Terakhir masih ngobrol Masih main bareng Sama Iki juga Iki sekarang jadi sodara Iya Ternyata keluarganya Kak Andra itu Iki Hidup ini memang Tidak mana-mana emang Ini sih Iki Sepukuknya kamu Ternyata Sudaranya Andra Udah gitu Siapa sih Odi 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 yang gak ada kabar ya Udah lama banget 2 tahun lalu ya Sekarang lalu 2 tahun lalu lah Terakhir gak sudah Gue 2 tahun cuy Botak deh Udah botak 2 tahun lalu sih Gapak sekarang Terakhir gak ada kabar Risi Risi Yoshitsune 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 lo Combine sama trumpeter Itu persona 4 pak Di hit riser sama Kasih debilati Gue kalau persona Persona dulu Gue lupa sih sekarang ya Tapi dulu gue punya Persona jagoan setiap Karakternya sih Gue cukup satu itu aja Gak ganti-ganti Lu ganti-ganti ya Ganti Harus ada Kalau gue gak ganti-ganti Ada itu Karena gue ada jagoan Masing-masing Terus kalau ada apa-apa Tinggal pakai sih Izanagi Yuki ko amagi best girl Tadi ada yang komen Tadi gue walit Yuki ko amagi Tadi ada yang cie Kalau misalnya sama gue Atau subscriber Battle catur Serius lo catur Battle catur Maksudnya apa nih Catur beneran Apa catur yang Mau balik Catur beneran Lo serius sih Apa auto chess Bang gaman-gaman Oh udah tadi Bukan di story IG Katanya menghadapi 5 klien Dan mengalami Deep depression Yup Wah wah Ini apa yang saya terhadap itu Pesan gimana bang Oh Ya exactly bro Itu Kemarin gue Ampe kiting gue Ampe kiting kemar Serius Belum kemarin Ini kemarin itu Gue tuh ngadepin 5 different client Sendirian Bulan kemarin Gila Selama pandemi Iya Dia baru 5 klien Gue pernah Tahun 2018 Udah gak hitung Dan gede-gede semua lagi Short film lagi Short film Atsi Ini juga haker sih Teman-teman gitu Aduh Ya Ampun capek Gitu lah kehidupan Youtuber Iya ya Gue makan kesel terus Masih nyangkut Gak usah keluar Terus dia sempet Ngetik Epa Epa Sampai di aduh Aku bang Kesel kemana Gini Gini Ya sering Main AOV Kemarin DC Terus Sampai di cop 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 Sampai Atas nama cop Presmedia Kodok Gak cuman DC Lo mati Mulu Main AOV Lagi war Gue benci banget Gue lagi benci banget Sampai di report Gue Dece lagi war Bang Kapan lo jadi ngopi Oh iya Iya juga Itu terlupakan Loh Ntar gue lanjut Nanti kopi Semangat bang Thank you Buat tidak mutak Bang Sampai tua nanti Amin Thank you Kungingang Putra Kalau Putra udah gak ada kabar Putra ya Putra udah gak ada kabar Putra terakhir Terakhir itu masih Odil Terakhir pernah Whatsapp Bang Apa kabar Gini-gini Tapi Tapi Gue ini kan HP Pada HP game semua ya Itulah ROG Gak ada notif kan Jadi postnya Yo Allah Banyak temen-temen gue yang Whatsapp gue juga baru Kebaca sekarang Gue kayak jahat banget gitu Ada yang kemarin Ntar gue punya Ini dong Mau bayar hutang gue Blah-blah-blah Ya Gue mau lihat Menurut lo jadi Perfeksionis salah gak sih Kalau gue jadi Nge-painting setengah Oh Ya tergant Bisa jadi bagus Bisa jadi enggak sih Karena gue juga kenal Orang yang perfeksionis Ya udah gitu kan Perfeksionis itu Menurut gue bagus Tapi Jangan lupa Realis juga Benar Jadi lo perfeksionis itu Maksudnya kan Melakuin hal yang Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Maksudnya Tapi tau diri Misalnya kayak lo Saya mau ngelukis Tapi punya crayon Lo mau lukisan lo Kayak Picasso Lo gila Nah gini Tau diri Sama gini Sama gini Jangan lupa juga Bahwa namanya manusia Ada namanya Artstack Oh ngobrol Sebenernya bahasa Gue tadi bikin sendiri Itu di otak gue Tapi maksudnya gini loh Pernah gak Tadi kan dia bilang Dia ngelukis ya Lo pernah gak ngelukis nih Aduh jelek Terus lo buang kan Terus kayak Dua tahun kemudian Lo diliat Kok gue buang ya Ini bukus banget loh ini Gitu Jadi lo Belum tentu Lo jelek Yang menurut lo jelek Sekarang ini Mungkin lo nyanya lagi Kayak terlalu Terlalu mumak Terlalu itu Itu bener loh Temen-temen Comment itu bisa juga Gak cuman ke pelukis Atau ke musisi Juga bisa Musisi tuh gue denger Kayak oh ini Tapi pas besoknya Ngecek lagi loh Kok kurang Atau mungkin bagus Sama kayak editan Editor Lo ngedit video nih Hari ini Hari ini lo ngedit video Puas gitu kan Dengan hasilnya Ah puas Terus gue juga gitu Pernah kan Puas nih Udah nih udah safe Segala macem Tidur Besok pagi Ngeliat lagi loh Kok kurang Jadi namanya sesuatu Emang begitu Berbeda-beda Atau malah kadang Kita juga nganyarat Loh kok yang dulu Bagus ya Ada juga Begitu juga ada Jadi Emang berubah-berubah Ini sebenarnya Masalah ekspektasi sih Sebenarnya lo punya ekspektasi Sebelum lo ngelakuin nih Lo ekspektasi itu Sempurna Padahal hasilnya begini Terima aja hasil lo itu Jujur nih Gue aja lagi ngeliatin Short film-short film Buatan gue Anjir ini kok Gue bisa dulu buat Kayak gini ya Pasalnya gue Buat itu dalam waktu Dua-tiga hari Kok bisa ya Kayak yang short film Yang Gamer Tuk Indonesia Gue total buat Tiga hari doang Kalau mau dihitung hari ya Total tiga hari Total Kok bisa buat short film Tiga hari Gitu loh Gue aja lagi mikir Kok bisa Iklan yang HP Yang kata direview Sama Chandra Liao tuh Yang kata gue lagi Itu kan Itu cuma sehari Shooting malam endit Yes Begandang Kok bisa ya Gue yang sekarang Dikasih kayak gitu Mungkin lama Mungkin bisa dua minggu kali Kok bisa sehari Gitu loh Itu maksud gue aja Jadi Mungkin lo Bang baru beli Samsung S20 Ultra ya gak? Ganti apa? Gusip Gusip Dia punya juga Ngeganti Titik-titik lebih dari Youtube Nyokap Ulang tahun Gue kasih Huawei gue Bato-gualapun belum Karena mindahin datanya lama Bakal disuruh milih Lebih milih Risi atau Nauto Risi dong Kalau gue Saya suka cewek yang agak tomboy-tomboy Kalau gue Risi Risi ntar kenapa Ini gak Karena dia Dia Ya itu Nah Itu Berarti gue kanji dong Ntar dulu Balik lagi ke perasaan Youtuber-Youtuber Kenapa lelah Lo pada main person 4 Golden Lo dalemin Persahabatannya sama Risi Itulah kerjaan Youtuber yang sesungguhnya Dipaksa menjadi seseorang Yang dia gak suka Risi kan intinya gitu Sampai-sampai Risi pusing kan Aduh gue siapa sih Diri gue nih siapa Sebenernya Itu Risi Risi tuh Youtuber Youtuber jauh sekarang Iya Bener Itu Lo kalau mau tau contoh Youtuber tuh gimana Dan Risi pada saat lo dalemin Sosial linknya Kan tadi cerita Gue tuh capek Bener Gue tuh jadi tukang tahu aja deh Saya simpan si Risi begitu kan Bener Gue quit jadi idol Jadi tukang tahu aja Gue sama nenek gue Saking capek Dan which is Lo Temen-temen Lo kalau nanya sama Youtuber sekarang nih Sebenernya kalau misalnya Kesempatan nanya Lo tanya deh Bang Benernya lo gak enek bang Misalnya game ini gitu ya Gak main game ini Terus gue yakin Jawabannya enek sebenernya Misalnya ini game persona nih Lo tanya gue yakin dia Enek gue jing Main-main game lain jing Tapi algoritmanya Gitu kan Kalau ada bayangan lo Disini dulu Karena gue tau banget Walaupun mungkin Belum ada yang pernah nyoba lakuin ya Tapi misalnya lo Youtuber apa Misalnya Lo misalnya Youtuber Mobile Legends Lo coba upload game lain Pasti dia gak sebanyak Gak sebanyak Mobile Legends Karena algoritmanya begitu Lo harus terus Satu game yang sama Walaupun lo suka gak suka Dipaksa Nah lo suka gak suka Dipaksa Sekarang gue tanya Misalnya lo pada katakan Lo maniak banget Main Mobile Legends Lo disuruh main Mobile Legends Misalnya katakanlah Empat jam Atau berapa kali sehari Terus lo disuruh tiap hari Enek lo pasti Semaniak atau freak-freaknya lo Enek Kalau lo orang masih normal Lo pasti bakal bikin Minimal channel lain Buat lo refreshing Betul Ntar lo upload game lain Pasti Minimal Minimal ya Kalau lo melakuin Do something refreshing Pasti Atau doing something Refreshing Lalu gue juga ada temen gue Dulu maniak Dota banget 24 jam yang Dota mulu Tapi lama-lama akhirnya Dia ngakuin Oh semua Ya iyalah Dulu jaman-jaman Dota Yang gue dulu sering main Tama crew-crew gue Ya gini aja deh GTA 5 Channel gua Gila GTA 5 semua Sih sampai sekarang malah Tapi kalau bisa ditanya Hati-hati yang terakhir Enek sebenarnya Game-nya enek ya Tapi kalau main sama temen Enggak Karena temennya yang seru Game-nya sih sebenarnya Wadah aja Kalau dulu game-nya juga seru Gitu kan Kalau sekarang Aduh Dikit-dikit Ini Dikit-dikit Shaka Aduh Sayangku Oh sayangku Ngeri-ngeri nih Sayangku nih Gitu Bang gimana ya Caranya Nanggepin Hate comment Atau toxic people ya Soalnya jadi males Buat konten Kalau gue dari dulu Kalau ngeliat Kalau ngeliat ada comment Yang Ya gitu Kalau gue tuh gini Sama-sama manusia Bisa jadi dia lagi moodnya Lagi gak bagus Kebetulan nemunya channel lo Atau kalau dalam hal ini ya Mungkin Facebook lo atau apa Gitu ya Kalau gue sederhananya Yaudah lagi marah Yaudah Ya mohon maaf Kalau gue udah bikin lo marah Misalnya Kalau nyebabarnya gue Ya mohon maaf Gue gak ada niat Gitu kan Misalnya gue lagi ngutarin pendapat Dia kesel Ya mohon maaf Gue lagi ngutarin pendapat Lo kesel Gitu ya Tapi biasanya Gitu kan Jangan dibawa pikiran Kalau lo bawa pikiran Sentalop pak Gitu kan Karena udah sifat manusia Seribu pujian Lalu tiba ada satu Satu Ngelendek Pasti diinget ngelendek Padahal seribu pujian nih Yang lo inget pasti Yang ngelendeknya Gitu kan Makanya dari Dari seribu teman lo yang baik Yang lo inget apa Teman lo yang ngebully lo Bener gak Lo dibully nih Masih kecil Lo yang sekarang udah kerja Masih inget gak Sama teman lo yang ngebully lo Masih 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 kan Teman lo yang baik sama lo Ada gak yang lo inget Gak ada Maksudnya ada Tapi yang gak inget semua Makanya Kan kemarin yang gue share Di Instagram tuh Jangan Kalau lo inget terus Terpatri di otak lo Terpatri Lupain Always forgive Never forget bener Tapi always forgive Jadi udah Udah berusaha lupain Santai aja Nah gue karena enaknya Udah jadi YouTuber udah lama Udah sering baca yang kayak gitu kan Biasa aja Gue udah kayak cuman Oh iya Gue disuruh mati cuy Pernah gak lo dapet komen disuruh mati Gue di email Makanya iya Di email Taras kapan mati Gitu kan Pernah Dan bukan bercanda Maksudnya beneran ngancem Beneran ngancem Ya udah Ya udah Lalu ada yang nanya Apa Apa Balom 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 sepupu Balom sepupu Bapaknya dia Kakaknya nyokap gue Tadi dateng bapak Tadi dateng bapak Balom itu nama aslinya Lupa gue siapa ya Anggi Pokoknya panggilan Anggi Anggi itu panggilan Nama aslinya itu Pokoknya Nama aslinya siapa ya Brawijaya Brawijaya Eh Brawijaya si Abi Eh Brawijaya Abi Seri-seri Pokoknya nama pahlawan semua dia Nama pak Dia siapa Aditya Aditya Warman Warman Iya Warman Tapi dia main gitar Dia Which is Gue pengen sih Promoin dia Subscribe Subscribe ya Balom Balom itu sepupu Main gitar sama Sering bikin tutorial gitar Itu kata-kata dari temennya dulu Kata-kata dari temennya Gue baru Bang gue baru 3,7 ribu subscriber Temen-temen gue dengan sialannya Bilang oke Traktir AdSense 3 ribu Uy Subscriber kayak gak nubungan Nama AdSense AdSense lo dari Vue Apa subscriber Nama AdSense 3 ribu lagi Lu minta AdSense Gila lo beli apa Ngasih kecap Bahannya sebelumnya Frostbite Versus Under Engine Gak tau nih Untuk apa Untuk next gen Maksudnya bagusan mana gitu Frostbite tuh bukannya Kayak Ininya Kayak anaknya Unreal Engine Bukan sih Karena ini Air engine Itu dari anaknya Unreal Engine Kalau Frostbite gak tau Lupa gue Ini udah 20 menit belum tadi Gue pengen deh Bawa care pak Nah gitu lah ya Oke lah temen-temen Kita sudahi dulu Untuk live kali ini It's your heart Kamu juga semua Ini mana sih Sabtu gak Malam minggu Sabtu ya Malam minggu Kok nonton gue Bukannya Kari Oh iya Gak boleh keluar Gak tangan banget Atau Fatan Nanti lu nih Kok Fatan Kalau namanya Virginia Bagus Epic saya Tapi emang Fansnya Taras tuh Laki semua Karena-bata sial Kalau ketemu live ya kan Pas gue liat nih Cowok semua Batang Malam maren Cewek sih gak Hata Halin 2 biji Video Manistis Mini lu Oke Ditutup dengan habis langsung cepet lagi sebenarnya karena terpatut di gila itu satu ini tinggi banget di animus 1g tenggorokannya ke galak itu loh yang nyanyi apa apa nama ini lupa gue out of nothing at all air supply air supply kan juga suaranya dulu literally gue kira cewek loh itu ternyata cowok buset dah oke teman-teman dan discord tuh bakalin discordnya expire enggak gak expire kok gue udah setting kok pada bisa join kok ini deh lu tunjukin deh tunjukin di discord gue buka discord kan lu kan nelfon lu ke discord buka discord aja ya buka discord lu udah jadiin owner kok kalo gak salah yang guest universe nah itu guest universe yang gambar gue yang gambar muka gue nah guest universe in setting setting ini eh bukan sorry sorry dari guest universe yang tadi di kiri logo ini klik kanan invite people terus edit link edit link edit link edit invite link terus lu cari itunya forever never coba yang atas tuh expire afternya never never expire no limit no limit set itu generate new link hidden ya copy dulu copy nah tutup aja di discordnya buka notepad buka notepad terus paste ini teman-teman gue paste di komen youtube ya di notepad aja ini gua comment tapi jalan cepet banget ngoment ya notepad aja terus lu tunjukin notepad bikin yang gede buat yang tadi discord nih tapi ntar dia gak bisa copy susah pak oh gua taruh deskripsi gue update lu bukan oh iya tau taruh deskripsi nah pindahan gua kan nih edit ini di deskripsi ya yang mau ini enter-enter aja link discord gemah silahkan itu baru gue edit deskripsi aduh maaf saya tidak mengerti discord aku cuma tau kalau misalnya oh gitu aku nggak ngerti oke nggak bisa nggak bisa dipin soalnya lagi live itu yang ini nggak ada tuh cuma ribu kalau live nggak ada oke teman-teman nggak ngerti sebenarnya tadi gue ada yang ini lagi ini komen lagi gue penbaca lo saya cewek bang saya cewek bang emas emas bang kok saya masih jomblo kata jimmy josua mana saya tau bang buat youtuber pemula bikin konten game tipsnya apa udah lo main game yang lo suka main terus-terusan kalau mau cepat gede ya gitu satu game itu misalnya lo apa mobile legend udah main mobile legend terus kalau mau cepat gede emang begitu soal algoritmanya bang gue mau ganti laptop buat video editing menurut abang CPU i7 game 9 bagus banget sama RTX 2060 itu bagus banget which is zaman sekarang teman-teman laptop ada yang harga 10 juta 10 juta 10 juta teman-teman lo udah dapet 16.50 16.50 terus lo game-nya udah i5 tapi i5 yang game 8 itu udah cukup banget buat ngedit gila lah Firly Firly beneran nih mana thank you bang selalu dikendong orang yang auve gila jangkendong Firly Firly ha 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 nyawar thank you bang gemak gue ada bang gemak gue ada cewek nih gila ntar lo nih gue ada cewek lo pengen maco bilangnya apa lo pamer lo ada cewek yang bener-bener nih bang kapan tutup channel Pak Ijo gila Pak Ijo make channel Pak Ijo make story ampun request Michael learns to rock apa tuh lagu bukan Michael learns to rock to group band group band selamat pagi oh gila selamat pagi pernah nonton dark di nettes ya bang belum live chatnya bisa di slow cepet pake gimana caranya gua gak ngerti kalo ngerti gua nanti go slow gimana sih toggle timestamp ya ini ya timestamp ya kalau mau perlambat coba timestamp jadi berapa dia jadi lebih pelang kan bener loh kali aduh gua gak ngerti aduh gua mencet apa tuh tog ke tantem ah mo dola gitu loh life is older older than the trees younger than the mountain blowing like a breeze country road take me home to the place I belong West Virginia mountain mama take me home country road oke temen-temen bang kapan self-tif diskon tanya gabel sekarang kalo lo beli dapet 25 ribu potongan cashback cashback tapi bukan diskon ya tapi cashback das live yang ingin lagu das live di gitar gimana bisa lo kan susah chordnya chordnya miring semua itu miring-miring kalo di piano gue oke deh kalo di gitar gue gak pede gue dia gak bisa kalo chordnya miring jadi kita tutupi dengan lagu orang tua that's all the people say gila lagu jemang kapan nih yang tau mungkin bokap-bokap yang udah punya kamu-kamu yang mungkin ada uban sekitar minimal 100 mungkin tau pamer doa enggak bang gila pengelantara arts edowice edowice every morning you greet me small and white clean and bright you look happy to meet me blossom of snow may you bloom and grow apa tuh learn to rock gak tau grow forever and a wise edowice another cut bagus temen-temen semoga bagus home land for ever itu adalah lagu dari film legendari sama musik it's the best music ever man the best musical the best musical movie of all time mungkin kalau anak jaman sekarang taunya tuh apa namanya lalaland kamu harus tau song of music ya harus tau oh my god wajib then you will know who captain von trapp is von trapp oke temen-temen thank you terima kasih sampai jumpa di silahkan di depan ada topi silahkan di sejaman life stream yang berikutnya sehat-sehat semuanya yang pasti ini ya emang person 4 banyak yang bilang ada yang masih cutscene parah atau kenapa ya oh iya banyak masih ada glitchnya masih ada glitchnya tapi kalau gue alhamdulillah di setting di bagian grafiknya bagian grafiknya lagu ayo tinggi banget ya cool cool world must have gone cool cool world and when you knew how much that means you found there special things you're flying without wings so impossible as they may seem you oke oke teman-teman thank you sampai jumpa di live stream yang berikutnya gila